Di permukaan laut tengah malam, ketiga kuda laut itu bagaikan bintang jatuh. Mereka secepat kilat, menimbulkan gelombang besar di belakang mereka. Fatso bertanya, Bos, berdasarkan kecepatan kuda laut, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk meninggalkan laut keputus asaan? Sekitar setengah bulan. Kata Qin Fei Yang. Aku ingin tahu apakah Raja Bersayap Hitam dan Raja Bersayap Putih akan keluar dan menimbulkan masalah. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Luhong. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Kaisar Putri Duyung pasti akan mengawasi mereka. Pasangan ayah dan anak ini sangat baik padamu. Bos, bisakah Anda memberitahu kami kesulitan apa yang Anda alami? Fatso memandangnya dengan curiga. Setelah hening beberapa saat, Qin Fei Yang berkata, Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa musuh saya cukup untuk membuat siapapun takut. Keduanya saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Luhong berkata dalam kesadarannya, Jadi kamu takut melibatkan klan Putri Duyung? Itu tidak benar, bos. Anda takut melibatkan mereka, tetapi apakah Anda tidak takut melibatkan kami? Mengapa Tuan Gendut merasa seperti kami sudah menaiki kapal bajak lautmu? Kata Fatso dengan tidak senang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan membiarkanmu pergi terlebih dahulu. Meninggalkan. Lupakan. Tuan Gendut bukanlah tipe orang yang tidak menghargai kesetiaan. Selama kamu berhasil, Jangan lupa bahwa Fatso biasa menemanimu melewati air dan menginjak api. Kata Fatso sambil tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menoleh dan melihat ke laut di belakangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan emosi di hati Putri Duyung. Tapi dia tidak punya pilihan. Hati-hati di jalan. Dia bergumam dalam hatinya dan melihat kembali ke kejauhan. Tatapan yang dalam itu sepertinya mampu menembus ruang dan waktu serta melihat ibu kota kekaisaran yang jauh. Ibu, aku hampir sampai di ibu kota negara. Aku hanya selangkah lagi untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Ibu harus menungguku. Waktu bagaikan pasir di sela-sela jari. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi. Garis pantai yang panjang akhirnya terlihat oleh mereka bertiga. Di belakang garis pantai ada barisan pegunungan yang luas. Puncak-puncaknya bertumpuk satu sama lain, tampak megah dan megah. Tidak ada tanda-tanda manusia, hanya oman binatang. Sesaat kemudian, ketiga kuda laut itu berhenti di tepi laut. Kin Fe Yang dan dua lainnya melompat turun. Saat kaki mereka menyentuh tanah, mereka bertiga merasa seperti berada dalam mimpi. Sekarang mereka sudah bangun. Kin Fe Yang berbalik dan melihat ketiga kuda laut itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih banyak telah mengirimku pergi. Namun, bisakah kamu menunggu di sini lebih lama lagi? Ketiga kuda laut itu tampak. Dan, paling banyak. Ketiga kuda laut itu mengangguk. Kin Fe Yang menangkupkan tangannya. Ketiga kuda laut itu berbalik dan dengan cepat tenggelam ke laut. Kin Fe Yang mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Fat So, Pergi dan periksa situasinya. Lihat seberapa kuat binatang buas di pegunungan. Wajah Fat So menjadi pucat. Dia berkata dengan marah, Bos, kamu terlalu tidak benar. Kamu mengirim Tuan Gemuk ke kematiannya, kamu tahu. Apakah kamu tidak punya sayap? Kin Fe Yang memutar matanya. Benar, kakek gendut juga bisa terbang sekarang. Fat So menepuk kepalanya dan dua sayap hitam muncul. He he, ayo pergi. Dia meraung dengan semangat tinggi dan melebarkan sayapnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas ke langit. Melihat ria sombong itu, Kin Fe Yang merasa iri. Mengapa tidak memberinya sepasang sayap? Dia menoleh untuk melihat ke arah Luhong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa jiwa pertempuranmu? Luhong tersenyum dan berkata, Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ini ada hubungannya dengan naga. Naga, Kin Fe Yang terkejut. Suara mendesing. Fat So menuki ke bawah dan berkata dengan suara yang dalam, Bos, pegunungan ini terlalu besar. Saya khawatir kita tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Kin Fe Yang bertanya, bagaimana dengan kekuatan binatang buas itu? Fat So berkata, sangat kuat. Hanya dalam beberapa ribu meter, Tuan Gemuk bisa merasakan lebih dari selusin aura kuat. Mereka tidak lebih lemah dari elang kepala singa. Hati Kin Fe Yang tenggelam ke dasar. Mungkin ada lebih banyak binatang buas di pegunungan ini yang melampaui kaisar perang. Luhong berkata, Fat So dan aku punya sayap. Selama kita tetap bersikap low profile, Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk melewati pegunungan. Tapi kamu. Pada titik ini, alisnya yang indah sedikit berkerut. Tiba-tiba. Seolah memikirkan sesuatu, Dia menatap Fat So dan tertawa, Mengapa kamu tidak membawa Kin Fe Yang dan terbang? Fat So segera menatapnya dan berkata, Lelucon macam apa ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Fat Lord adalah kelas berat? Luhong berkata dengan marah, Kamu tidak mungkin membiarkan aku, Seorang wanita, Menggendongnya, kan? Fat So terkeke, Tidak masalah. Kami tidak memperlakukanmu sebagai seorang wanita, Kami bersaudara. Enyahlah. Wajah Luhong menjadi gelap. Sungguh, Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Baiklah, Baiklah, Kalian juga tidak bisa terbang, Karena di ketinggian, Kalian akan menjadi target yang lebih besar. Kin Fe Yang melambaikan tangannya Dan mengirim mereka berdua ke kastil. Pada saat yang sama, Dia mengeluarkan Wolf King. Berikutnya, Kin Fe Yang melihat sekeliling Dan mengingat koordinat tempat ini. Ini karena hanya dengan mengetahui koordinatnya Seseorang dapat menggunakan gerbang teleportasi Untuk langsung berteleportasi. Ayo pergi. Setelah menghafal koordinatnya, Dia menghela nafas panjang, Melambaikan tangannya, Dan diam-diam menyelinap ke pegunungan Bersama Wolf King. Wolf King memiliki indera penciuman yang tajam. Jika mereka bertemu dengan binatang yang kuat, Mereka akan mengambil jalan memutar. Jika mereka bertemu dengan binatang yang lebih lemah, Mereka akan langsung mulai bertarung. Jika mereka ditemukan oleh binatang buas yang kuat, Mereka akan bersembunyi di dalam kastil. Mereka berjalan dan berhenti di sepanjang jalan. Hingga setengah bulan kemudian, Manusia dan Serigala masih berada di pegunungan. Seberapa besar tempat ini? Kin Fe Yang dan Raja Serigala berdiri berdampingan Di sebuah gunung pendek. Keduanya sangat marah ketika mereka menyapu hutan belantara Yang tak terbatas di depan mereka. Mereka mengira setengah bulan sudah cukup untuk keluar. Tapi sekarang, Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan tepi pegunungan. Cepat tanyakan pada gadis Ren, Tempat apa ini? Kata Raja Serigala. Kin Fe Yang menganggup, Mengeluarkan kristal gambar, Dan dengan cepat mengaktifkannya. Tidak lama kemudian, Sosok yang glamor muncul. Ren Wushuang bertanya, Fe Yang, Mengapa kamu mencari saya? Kak, kita telah meninggalkan lautan keputusasaan, Tapi kita terjebak di pegunungan. Kin Fe Yang segera memberitahu Ren Wushuang detail pegunungan itu. Setelah merenung sejenak, Ren Wushuang berkata, Jika aku mengingatnya dengan benar, Itu pasti pegunungan Kieschens. Pegunungan yang tenang. Mata pria dan serigala itu menjadi gelap. Dari namanya, Mereka tahu itu bukan tempat yang bagus. Pegunungan tenang sangat berbahaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah markas besar para monster di negara spiritual kita. Sejujurnya, Bahkan kakekku pun tidak berani menginjakan kaki di dalamnya dengan mudah. Dengan kecepatan dan kemampuanmu saat ini, Kamu mungkin tidak akan bisa keluar dalam 8-10 tahun. Kata Ren Wushuang. Apa? Pria dan serigala itu saling berpandangan. Bahkan tuan rumah tidak berani menginjakan kaki di dalamnya. Apakah Wang Hong ini meminta mereka datang ke sini untuk mati? Mereka tidak mampu menunggu 8-10 tahun. Ren Wushuang berkata, Beri aku koordinatmu. Aku akan datang dan menjemputmu sekarang. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, Ini tidak baik. Bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Wang Hong? Abaikan dia. Dia jelas-jelas mempersulitmu. Jika dia berani menyalahkanmu, Aku akan mendukungmu. Kata Ren Wushuang. Senang rasanya memiliki saudara perempuan yang luar biasa. Kinfei yang terkekeh dan memberikan koordinatnya kepada Ren Wushuang. Meskipun dia juga ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk keluar dari pegunungan Key Exchange, waktu tidak mengizinkannya. Lebih penting lagi, dia tidak memiliki tungku alkimia dan tidak bisa memurnikan pil Battle Key. Tanpa Battle Key Pills, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai formula pertempuran dan melangkah ke Battle Emperor Realm dengan menyerap esensi langit dan bumi. Astaga! Dalam waktu kurang dari 10 nafas. Dalam kehampaan di depannya, sesosok tubuh cantik muncul dari udara tipis. Itu adalah Ren tanpa akhir. Kali ini, itu bukanlah ilusi, tapi orang sungguhan. Wolf King melambaikan cakarnya dan tertawa, Gadis kecil Ren, sudah lama tidak bertemu, apakah kamu merindukan kakakmu? Ren Wushuang memutar matanya, melihat manusia dan serigala berada dalam keadaan yang agak menyedihkan. Dia tertawa, terima kasih atas kerja kerasmu, aku akan membawamu ke kota sekarang. Kota! Hati Kinfei yang bergetar. Ren Wushuang melambaikan tangannya, membuka gerbang teleportasi, dan tertawa, cepat ikuti aku. Selesai. Dia memimpin dan masuk. Kinfei yang menunduk untuk melihat Raja Serigala, dan memperingatkan, jangan beritahu siapapun tentang klan Merfolk. Saya tahu, saya tahu. Wolf King melambaikan cakarnya dengan tidak sabar, dan berlari ke gerbang teleportasi seperti gumpalan asap. Kinfei yang menoleh untuk melihat ke arah laut keputus asaan, menghela nafas pelan, dan melangkah ke gerbang teleportasi. Segera. Dua orang dan seekor serigala turun di depan satu halaman. Halamannya sangat luas, seluas ratusan meter. Di bagian terdalam terdapat pavilion dua lantai, dengan balok berukir dan pilar dicat, serta bergaya kuno. Sisanya adalah taman. Pepohonan kecil menghijau, dan ratusan bunga bermekaran. Aroma yang memabukkan memenuhi udara. Ada jalan terpencil yang membentang ke segala arah. Ada juga sungai kecil yang berkelok-kelok. Air sungai itu sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Ikan berwarna-warni sedang bermain gembira di air. Di samping sungai, ada beberapa pavilion. Bisa dibilang pemandangan di sini menyenangkan. Ren Wu Shuang tertawa, ini adalah tempat tinggal saya, jauh dari kota yang ramai, sangat sepi, sangat cocok untuk budidaya terpencil. Wolf King berkata, jadi, saudaraku juga bisa tinggal di sini di masa depan. Tentu saja. Ren Wu Shuang tersenyum dan berkata, setelah beberapa bulan bepergian, kamu pasti lelah. Pergi dan istirahatlah dulu, aku akan memberi tahu kakek. Tunggu. Qin Fei Yang diam-diam terkejut dan buru-buru memanggilnya. Apa itu? Ren Wu Shuang bingung. Qin Fei Yang berkata, saya hanya Raja Pertempuran Bintang 2 sekarang, dan saya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Istana. Mari kita bicarakan nanti. Raja Pertempuran Bintang 2. Ren Wu Shuang tercengang dan menatap Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Baru delapan bulan berlalu, dan budidayanya telah mencapai Raja Pertempuran Bintang 2. Kecepatan ini juga mengejutkan bukan? Sepertinya dia harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, tidak akan lama lagi saudara murahan ini akan menyusulnya. Setelah sadar kembali, Ren Wu Shuang tertawa, kami sudah menjadi keluarga, kualifikasi apa yang perlu dibicarakan? Apalagi kakekku selalu tertarik padamu. Saya tidak tertarik padanya. Qin Fei Yang berseru dalam hatinya dan tersenyum, kakak, sebenarnya, saya belum siap. Orang lain bermimpi bertemu kakekku, tapi kamu membuat berbagai macam alasan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Baiklah, terserah kamu. Ren Wu Shuang memutar matanya ke arahnya dan memimpin pria dan serigala itu ke pavilion. Qin Fei Yang diam-diam menghela nafas lega. Suanger, kenapa kamu tidak memberi tahu kakek bahwa ada tamu penting yang akan datang? Namun, pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Hati Qin Fei Yang berdebar kencang dalam sekejap. 292. Suara mendesing. Seorang lelaki tua yang terkena cuaca langsung turun ke langit di atas halaman. Dia mengenakan jubah putih panjang, dengan rambut putih dan janggut putih, tapi matanya bersinar. Tubuh lamanya lurus seperti pohon pinus besi. Begitu dia melihat orang ini, kepala Qin Fei Yang meledak. Saat itu di ibu kota, dia memang pernah melihat orang ini sekali. Dia ingat saat itu dia berumur 9 tahun. Pemimpin prefektur dari 9 negara pergi ke ibu kota untuk menemui Kaisar. Saat itu, ketika Kaisar pergi menemui mereka, dia juga membawanya. Karena itu, orang ini juga pernah melihatnya. Dia hanya tidak tahu apakah orang ini masih bisa mengenalinya setelah 7 atau 8 tahun. Dia sangat gugup. Tuan rumah datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak siap sama sekali. Meskipun penampilan dan temperamennya saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dia tetap khawatir. Karena jika dia dikenali, dia takut dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Wolf King juga sangat gugup. Meskipun masih belum mengetahui situasi sebenarnya, ia masih dapat membuat beberapa hubungan berdasarkan kata-kata sepihak Qin Fei Yang. Setelah Ren Wu Shuang memperhatikan reaksi manusia dan serigala itu, dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Kakek, mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu akan datang? Ada sedikit nada celaan dalam kata-katanya. Tuan Istana berkata dengan sedih, apakah saya perlu memberitahu orang lain ketika saya datang ke kediaman cucu perempuan saya? Ren Wu Shuang berkata dengan tidak senang, kamu datang begitu tiba-tiba, kamu akan menakuti mereka. Mereka seharusnya tidak terlalu lemah. Tuan rumah tertegun dan mendarat di depan dua pria dan serigala, mengamati Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Hum, tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang, dengan sedikit keterkejutan di mata lamanya. Apakah kita sudah dikenali? Qin Fei Yang terkejut dan siap membawa Wolf King dan bersembunyi di kastil kapan saja. Setelah penantian yang menyiksa, Tuan rumah akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, Suang Er, bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya seorang Grandmaster Seni Beladiri? Fiuh! Qin Fei Yang diam-diam menghela nafas. Sepertinya dia belum dikenali. Ren Wu Shuang tersenyum pahit, saat aku meninggalkan daerah Burung Walet, dia memang hanya seorang leluhur Beladiri. Aku tidak menyangka dia akan berhasil menembus Raja Pertempuran Bintang 2 dengan begitu cepat. Dan anak Serigala ini, Ren Wu Shuang memelototi Raja Serigala. Selama enam bulan di klan Merfok, Wolf King telah menembus dua wilayah kecil berturut-turut. Dia sekarang menjadi Raja Pertempuran Bintang 3, melampaui Qin Fei Yang. Jika tidak main-main dan dibudidayakan dengan serius, mungkin tidak akan mencapai level ini. Tentu saja. Jika Qin Fei Yang tidak menyalin formula simbol pertempuran, 60 ribu pil pertempuran Ki akan cukup baginya untuk menerobos ke alam Raja Pertempuran Bintang 3, atau bahkan alam Raja Pertempuran Bintang 4. Lumayan, lumayan. Semuanya bibit yang bagus. Penguasa Istana memandang pria dan Serigala itu dan mengangguk sambil tersenyum. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, Senior, kamu menyanjungku. Di seluruh negara spiritual, belum pernah ada orang yang menjadi Raja Pertempuran pada usia 16 tahun. Bahkan di antara lima dao jenius yang seumuran denganmu, yang terkuat hanyalah leluhur bela diri Bintang 4 atau Bintang 5. Jadi, kamu layak dipuji. Tuan Istana tersenyum. Orang tua, apa basis kultifasimu? Raja Serigala bertanya. Identitas Qin Fei Yang tidak dikenali, jadi dia menjadi lebih berani. Pria tua, Ren Wu Shuang sedikit terkejut dan berkata dengan marah, anak Serigala, jangan kasar. Qin Fei Yang juga memelototinya dengan tajam. Penguasa Istana juga sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang berani memanggilnya orang tua di hadapannya. Hei hei, Ren Wu Shuang adalah saudara perempuan Qin Shi kecil, dan saya adalah kakak laki-laki Qin Shi kecil. Kami adalah keluarga. Orang tua, kamu tidak keberatan, kan? Raja Serigala tersenyum licik. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Pelacur ini benar-benar tahu cara mengjilat. Penguasa Istana melihatnya dengan penuh minat dan berkata, bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya keberatan? Wolf King mengecilkan lehernya dan berkata dengan takut-takut, Orang tua, kamu tidak akan terlalu picik, kan? Haha. Penguasa Istana tertawa dan tampak cukup bahagia. Dia berkata, Ketika Anda memiliki kemampuan untuk bertarung dengan saya, Anda secara alami akan mengetahui basis kultifasi saya. Huh, apa masalahnya? Wolf King bergumam dengan jijik. Penguasa Istana mengabaikannya dan memandang Qin Fei Yang. Pergi ke Istana Suci besok, tapi jangan gunakan namaku. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Ya, Qin Fei Yang menangkupkan tangannya. Juga. Hanya Wang Hong, Suang, dan aku yang tahu tentang perbuatan muliamu di Kabupaten Yan. Jadi, kamu hanyalah seorang anak tanpa nama di tingkat spiritual. Saya harap Anda dapat terus bersikap low profile. Lagipula, jika kamu terlalu mempesona, orang lain akan iri. Juga, aku tidak akan memberimu bantuan apapun, termasuk Suanger. Kata Tuan Rumah. Saya mengerti. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku akan berangkat kerja. Kalian anak muda, selamat mengobrol. Dengan sekejap, penguasa istana menghilang tanpa jejak. Fiuh. Saat ini, Qin Fei Yang akhirnya menghela nafas lega. Ren Wu Shuang berkata, Fei Yang, kamu tidak akan menyalahkan kakekku, kan? Kenapa aku harus menyalahkan dia? Dia melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Dia tidak ingin aku menjadi bunga di rumah kaca, enak dipandang tapi tidak berguna. Qin Fei Yang tersenyum. Bagus kalau kamu berpikir begitu. Ren Wu Shuang mengangguk dan tersenyum. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Tidak, dari apa yang kamu katakan, apakah kamu membicarakan tentang aku? Beraninya aku membicarakanmu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Ren Wu Shuang berani memasuki reruntuhan sendirian. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita muda yang kaya. Menurutku kamu tidak berani. Ren Wu Shuang mendengus dingin, berbalik dan memasuki loteng. Dia duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum, ceritakan tentang pengalamanmu dalam perjalanan. Tidak banyak yang perlu dikatakan. Di gurun kematian, berkat ular piton raksasa, ia mengirim kita ke Laut Keputusasaan. Ketika kami tiba di Laut Keputusasaan, Fakso dan Lu Hong mengaktifkan jiwa pertempuran mereka tidak lama kemudian, dan mereka bahkan menumbuhkan sepasang sayap. Jadi, mereka membawaku dan menyeberangi Lautan Keputusasaan. Qin Fei Yang tersenyum dan menjelaskan dengan singkat. Adapun klan Putri Duyung, dia secara alami mengabaikan mereka. Sayap! Ren tanpa akhir tercengang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Fakso serta Lu Hong muncul. Dia tersenyum tipis dan berkata, biarkan saudari melihat dunia. Po Chi! Sambil berpikir, sepasang sayap muncul. Apa yang sedang terjadi? Ren Wu Shuang tiba-tiba berdiri dan memandang mereka berdua dengan kaget. Bisakah sayap tumbuh di tubuh manusia? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Fakso menggelengkan kepalanya dan tersenyum narsis. Sister Wu Shuang, bagaimana? Apakah menurutmu Tuan Gendut menjadi lebih tampan? Sederet garis hitam muncul di dahi Ren Wu Shuang. Bagaimana Bakso seperti itu bisa dianggap tampan? Sungguh suatu pekerjaan yang luar biasa. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, Battlesouls apa yang kamu aktifkan? Dia secara alami curiga bahwa fenomena aneh ini terkait dengan jiwa pertempuran Fakso dan Wei Wiyan. Kami merahasiakannya. Fakso terkekeh. Ren Wu Shuang memutar matanya. Dunia ini besar dan ada banyak hal aneh. Kalimat ini memang benar adanya. Qin Fei yang bertanya, Kakak, di mana Yan Nanshan sekarang? Ren Wu Shuang berkata, Saya mendengar bahwa dia dan Wei Zhongyang dikurung di penjara. Mengapa? Apakah kamu ingin menemuinya? Qin Fei yang mengangguk. Ren Wu Shuang tersenyum dan berkata, Oke, saya akan mengantarmu ke sana setelah kamu istirahat. Qin Fei yang berkata, Saya ingin pergi sekarang. Sekarang. Ren Wu Shuang tertegun dan mengangguk, Baiklah, bagaimanapun juga, dia adalah dermawanmu. Senang sekali bisa menemuinya sesegera mungkin. Dia berdiri dan memimpin Qin Fei yang dan yang lainnya keluar halaman dengan cepat. Pada saat yang sama, dia memperkenalkan situasi kota prefektur Sao kepada Qin Fei yang dan yang lainnya. Skala kota prefektur puluhan kali lebih besar dari kota Yan. Jumlah penduduk di kota saja diperkirakan tidak kurang dari 100 juta. Jika ditambah dengan populasi mengambang yang keluar masuk setiap hari, jumlahnya akan semakin besar. Ada juga keluarga besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kota prefektur dibagi menjadi lima distrik besar. Yaitu, kota timur, kota barat, kota utara, kota selatan, dan kota tengah. Selain kota pusat, kota timur dan empat distrik besar lainnya semuanya memiliki City Lord Manors yang independen. Setiap penguasa kota adalah tangan kanan penguasa prefektur, dan bahkan merupakan penguasa super yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Sedangkan untuk pusat kota, tidak diragukan lagi itu adalah ibu kota negara bagian yang sebenarnya. Karena kediaman tuan prefektur ada di sini. Dan tempat penting seperti penjara tentu saja juga ada di pusat kota. Terlebih lagi, letaknya tepat di sebelah kediaman pemimpin prefektur. Astaga! Ren Wushuang membawa tiga orang dan satu serigala dan mendarat di sebuah kotak. Alun-alun itu lebih dari seribu kaki. Tanahnya ditutupi lapisan lempengan batu hitam pekat yang sudah lama ada di sana. Ren Wushuang menunjuk ke depan dan berkata sambil tersenyum tipis, itu penjara bawah tanahnya. Qin Fei yang mengikuti dan menoleh. Ada sebuah menara kuno di depan. Itu benar-benar hitam dan memiliki total 99 lantai. Tingginya beberapa ribu kaki dan mengjulang tinggi ke awan, memancarkan aura kuno dan sedingin es. Di tengah menara, ada dua kata besar yang ditulis dengan kait besi dan perak. Penjara! Ketika Qin Fei yang melihat dua kata itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan aura pembunuh yang mengejutkan dari dua kata itu. Bahkan jiwanya gemetar. Sungguh sulit membayangkan siapa yang mengukir kedua kata itu. Berapa tingkat kultivasi orang itu. Mengikuti di belakang Ren Wushuang, mereka sampai di pintu masuk menara. Salam, Nona Wushuang. Pintu batu itu tertutup rapat. Di depan pintu, ada 10 penjaga lapis bajah hitam berdiri tegak. Setiap mata mereka setajam pisau. Aura yang dipancarkan dari tubuh mereka juga tak terduga. Menurut perkiraan Qin Fei yang, tingkat budidaya orang-orang ini setidaknya adalah Kaisar Tempur Bintang 5. Ketika mereka melihat Ren Wushuang datang, 10 dari mereka membungkuk dan memberi hormat. Ren Wushuang berkata, Buka pintunya, saya ingin melihat Yan Nanshan. Yan Nanshan. 10 dari mereka sedikit terkejut. Pemimpin penjaga buru-buru berkata, Nona Wushuang, Komandan Wang Hong telah memerintahkan agar tidak ada seorangpun yang diizinkan menemuinya. Ren Wushuang berkata, Kalau begitu buka pintunya dulu, lalu pergi dan panggil Komandan Wang. Ini. Pemimpin penjaga itu ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata, Nona Wushuang, mohon tunggu sebentar. Dia berbalik dan mengeluarkan tanda hitam dari dadanya. Battle Key melonjak menjadi token. Langsung. Cahaya hitam keluar dari token dan memasuki pintu menara. Dentang. Sesaat kemudian, pintu menara terbuka dengan cepat. Pergilah dan panggil Komandan Wang Hong. Saya akan membawa Nona Wushuang dan yang lainnya masuk. Pemimpin penjaga menyimpan token itu dan menginstruksikan penjaga di sampingnya. Dia kemudian memimpin empat orang dan serigala ke menara kuno. Sebuah koridor gelap memasuki pandangan mereka, tapi tidak lembab dan tidak ada bau yang tidak sedap. Di kedua sisi koridor, ada pintu batu dengan jarak tertentu. Di balik kemudian, Pintu batu, ada sebuah sel. Di pintu, ada nomor. Nona Wushuang, Yan Nanshan ada di sel ini. Pemimpin penjaga berhenti di depan sel nomor 10 dan mengeluarkan benda bintang berujung 5 dari dadanya. Itu mirip dengan token, tetapi lebih mirip lencana. Ini adalah kunci untuk membuka pintu batu sel tersebut. Dia mengambil kunci dan memasukkannya ke dalam alur di pintu batu. Dengan suara gemuruh, pintu batu itu perlahan terbuka. Yan Nanshan secara bertahap muncul di hadapan Qin Fei Yang. 293 Sel penjara itu lebarnya sekitar 3 meter. Hanya ada batu bulan seukuran kepalan tangan di dalamnya, memancarkan cahaya redup. Yan Nanshan duduk di kasur. Bukan hanya tangan dan kakinya yang dirantai, rambutnya juga acak-acakan. Matanya, yang semula penuh semangat, kini redup dan keruh. Qin Fei Yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini masih Yan Nanshan yang bersemangat? Dia sudah terkunci di ruang batu. Mengapa tangan dan kakinya dibelenggu? Retakan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, membuat suara pecah. Dia berusaha keras untuk menekan amarah di hatinya yang akan meledak. Yan Nanshan juga sedang menatapnya. Matanya yang kosong perlahan-lahan mendapatkan kembali warnanya. Apakah, apakah kamu Fei Yang? Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan bertanya. Suaranya serak dan lemah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan orang tua. Ledakan. Mendengar suara itu, kemarahan di hati Qin Fei Yang tidak dapat lagi ditahan. Itu meledak. Dia menoleh ke arah kapten penjaga dan berkata dengan marah, mengapa kamu melakukan ini padanya? Hem. Kapten penjaga itu mengerutkan kening. Siapa ini? Beraninya dia berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu. Ren Wu Shuang berkata, Fei Yang, tenanglah. Setiap tahanan di lantai pertama penjara seperti ini. Huff. Qin Fei Yang mendengus dingin dan melangkah ke sel penjara. Dia berjongkok di depan Yan Nanshan dan tersenyum. Tuan Istana, ini aku. Aku telah merepotkanmu. Ini benar-benar kamu. Sepertinya aku tidak sedang bermimpi. Yan Nanshan sangat bersemangat. Matanya yang kosong akhirnya mendapatkan kembali warnanya. Dia secara naluriah mengulurkan tangan dan meraih bahu Qin Fei Yang. Namun, rantai besi di tangannya sepertinya berbobot jutaan pound. Dia tidak bisa mengangkat tangannya. Qin Fei Yang menunduk dan melihat rantai besi itu. Matanya dipenuhi rasa dingin. Besi gravitasi ilahi. Sebagai putra seorang kaisar, dia bisa mengetahui bahan rantai besi itu secara sekilas. Besi gravitasi ilahi tidak hanya sangat keras, tetapi juga sangat berat. Sepotong paku sekecil itu beratnya setidaknya 10 ribu pound. Belum lagi seluruh rantai besinya. Terlebih lagi, setelah terikat oleh rantai besi ini, seseorang tidak akan bisa menggunakan battle key. Itu setara dengan menjadi orang biasa. Bajingan sialan. Qin Fei Yang tidak menyembunyikan amarahnya saat dia memarahi dan mengeluarkan pales no. Kapten penjaga mengerutkan kening dan berkata dengan acu tak acu, tidak ada yang bisa memutuskan rantai ini kecuali mereka memiliki kuncinya. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dentang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dengan lambayan tangan Qin Fei Yang, ketajaman Chang Sui terungkap. Rantai besi di tangan Yan Nanshan segera dipotong menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Mata kapten penjaga itu melebar karena marah dan tidak percaya. Kau ingin membuatku bingung hanya dengan grafiti di fine metal. Dalam mimpimu, Qin Fei Yang dengan jijik mengangkat tangannya dan dengan cepat memotong belenggu itu. Tanpa rantai yang mengikatnya, tubuh Yan Nanshan terasa lebih ringan. Bagus sangat bagus. Aku lega melihatmu di sini. Dia mengangkat tangannya dan meraih bahu Qin Fei Yang, menganggup dan tertawa. Dahi Qin Fei Yang berkeringat. Karena Yan Nanshan begitu bersemangat hingga lupa mengontrol kekuatannya. Bahu Qin Fei Yang hampir patah. Tapi dia menahannya dalam diam, dan tidak ada perubahan di wajahnya. Beraninya kamu. Namun, teriakan yang menyapu suasana tiba-tiba meledak. Kapten penjaga memandang Qin Fei Yang dengan muram dan berteriak, apakah kamu tidak tahu aturan penjara? Tidak seorang pun diperbolehkan melepaskan rantai besi pada narapidana tanpa izin. Keluar. Qin Fei Yang berteriak tanpa menoleh. Kapten penjaga tercengang. Beraninya dia memarahinya. Dia memandang Ren Wu Shuang dan berkata dengan suara rendah, Nona Wu Shuang, dia melanggar peraturan penjara. Saya harus menangkapnya. Peraturan sudah mati, tapi manusia masih hidup. Ini pertama kalinya Fei Yang masuk penjara. Dia tidak tahu aturannya sama sekali. Kapten penjaga, kenapa kamu membuat keributan? Ren Wu Shuang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Membuat keributan. Kapten penjaga itu mengerutkan kening. Kapten penjaga, Qin Fei Yang hanya tidak sabar. Mohon bermurah hati dan jangan meminta pertanggung jawaban dia. Yan Nanshan juga buru-buru berdiri dan memohon pada Qin Fei Yang. Oke, kali ini aku tidak akan meminta pertanggung jawaban dia. Kapten penjaga berkata tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangannya dan dua rantai besi muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah dengan suara dentang. Pakailah sendiri. Dia berkata pada Yan Nanshan. Sikap menghina dan tatapan menghina itu seolah-olah dia sedang melihat seekor semut kecil. Ya. Yan Nanshan menjawab dengan hormat. Dia duduk di kasur dan mengulurkan tangan untuk mengambil rantai besi. Saat ini, Qin Fei Yang meraih pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu memakai benda ini. Yan Nanshan memandang kapten penjaga dan berkata dengan marah, jangan main-main, lepaskan. Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun. Dia memegang Chang Sui dan memotong dua rantai besi. Kamu terlalu lancang. Kapten penjaga berteriak dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih bahu Qin Fei Yang. Tidak. Wajah Yan Nanshan berubah. Dia tidak segan-segan menepis lengan kapten penjaga itu. Hem. Kapten penjaga sangat marah. Di wajahnya, ada ekspresi ganas yang tidak bisa dihilangkan. Seorang tahanan harus memiliki kesadaran seperti seorang tahanan. Berlututlah bersamaku. Dia maju selangkah dan menekankan telapak tangannya ke bahu Yan Nanshan, menekannya ke tanah. Kenapa aku harus berlutut? Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya yang besar dan Chang Sui bersinar dengan cahaya dingin. Kapten penjaga buru-buru menarik lengannya. Belati ini bahkan bisa memotong rantai besi, apalagi daging dan darahnya. Namun tindakan Qin Fei Yang tidak diragukan lagi telah membuatnya marah. Ledakan. Tekanan yang mengerikan menenggelamkan Qin Fei Yang seperti air pasang. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tekanan yang mengerikan hampir mencekiknya. Melihat ini. Wajah Ren Wu Shuang penuh amarah. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat Ren Wu Shuang tidak membantunya, kapten penjaga menjadi lebih sombong. Tapi wajah Yan Nanshan menjadi gelap dan dia berteriak, Kapten penjaga, kamu bisa mempermalukanku, tapi kamu tidak bisa menyakitinya. Ledakan. Aura kaisar tempur bintang delapan keluar dari tubuhnya. Kapten penjaga terlempar dan menabrak tembok di belakangnya. Darah muncrat dari mulutnya. Begitu tekanannya hilang, tubuh Qin Fei Yang menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Yan Nanshan buru-buru mendukungnya dan bertanya dengan prihatin, Fei Yang, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Pemberontakan? Ini benar-benar pemberontakan. Saat ini, Kapten penjaga berteriak dan menatap Qin Fei Yang dan Yan Nanshan. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan mencibir, jadi kamu biasa saja. Jika bukan karena statusmu, Tuan Istana bisa membunuhmu dengan satu tangan. Arogan. Aku akan melapor ke komandan sekarang dan membiarkan kalian berdua mati tanpa tempat pemakaman. Kapten penjaga itu tertawa sinis. Cukup. Ren Wu Shuang berteriak dan menoleh untuk melihat Kapten penjaga. Dia berkata dengan dingin, bahkan jika komandan datang, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Kapten penjaga itu terkejut. Bukankah wanita ini tidak peduli sebelumnya? Kenapa dia mengucapkan kata-kata kejam seperti itu sekarang? Sebenarnya. Sebelumnya, Ren Wu Shuang tidak membantu karena dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan membantukin Fei Yang dengan cara apapun di masa depan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi melihat situasinya semakin buruk, bagaimana dia bisa duduk diam? Kapten penjaga itu bergumul dalam hatinya sejenak dan mendengus. Nona Wu Shuang, saya khawatir ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda putuskan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dengan sedikit keserakahan di matanya. Selama aku bisa mengurung anak ini di penjara, belati itu akan menjadi milikku. Ternyata dia menyukai Chang Sui. Mengapa terjadi keributan sebesar ini? Saat ini, suara dingin terdengar di telinga semua orang. Kemudian, seorang pria berwajah persegi berbaju putih melangkah ke dalam menara kuno. Itu adalah Wang Hong. Kapten penjaga buru-buru maju dan berkata, Komandan Wang, Anda datang pada waktu yang tepat. Seseorang ingin keluar dari penjara. Keluar dari penjara. Wang Hong mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, siapa yang berani? Itu dia. Kapten penjaga membawa Wang Hong ke pintu penjara dan menunjuk ke arah Qin Fei Yang dengan sedikit kekejaman di matanya. Wang Hong menganggup keren Wu Shuang dan kemudian memandang Qin Fei Yang dan Yan Nanshan. Kapten penjaga berkata, Komandan Wang, anak ini sangat sombong. Dia harus dihukum berat. Yan Nanshan berkata dengan sungguh-sungguh, Kapten penjaga, Qin Fei Yang membantu saya melepaskan belenggu besi hanya karena dia melihat saya lelah. Tetapi Anda mengatakan bahwa dia melarikan diri dari penjara. Apakah yang kamu lakukan berbeda dengan kabur dari penjara? Kapten penjaga berteriak dengan suara tegas. Qin Fei Yang meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata kepada Wang Hong, Komandan, apakah Anda ingat perjanjian kita? Wang Hong menganggup. Perjanjian. Kapten penjaga terkejut ketika rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Mungkinkah orang bernama Qin Fei Yang ini adalah kenalan lama Komandan Wang? Qin Fei Yang berkata, Kami sepakat untuk lima tahun, bahkan belum satu tahun, bukankah Anda harus menepati janji Anda? Itu benar. Tapi kenapa aku mendengar bahwa Ren Wu Shuang yang pergi menjemputmu? Kami sepakat bahwa kami tidak akan membiarkan siapapun membantu kami. Kata Wang Hong. Mendengar ini, hati Qin Fei Yang dipenuhi amarah. Komandan Wang Hong, sungguh menakjubkan bahwa Fei Yang bisa melintasi gurun kematian dan laut keputusasaan dengan usahanya sendiri. Pemuda tingkat spiritual manakah yang dapat melakukan hal itu? Mengapa Anda harus begitu perhitungan? Ada pun pegunungan sunyi. Bahkan kakekku pun tidak berani menginjakan kaki di sini. Apakah kamu tidak mempersulit dia? Saya curiga Anda memiliki dendam terhadap Fei Yang dan ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menyingkirkannya. Ren tak tertandingi mengerutkan kening. Wajah Wang Hong berkedut. Dia melambai pada Kapten Penjaga dan berkata, keluar dan tutup pintunya. Kapten Penjaga buru-buru berkata, tapi dia ingin keluar dari penjara. Keluar. Wajah Wang Hong menjadi dingin. Ya. Tubuh Kapten Penjaga itu bergetar. Dia buru-buru berbalik dan lari keluar menara kuno, menutup pintu. Wang Hong melirikin Fei Yang, lalu memandang Ren Wu Shuang dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan, tetapi jika saya tidak mengatakannya, Anda akan curiga bahwa saya memiliki motif tersembunyi. Dia berhenti sejenak dan berkata, sebenarnya, ini adalah idemu, kakek. Kakekku. Ren tanpa akhir tercengang. Qin Fei Yang dan Yan Nanshan saling memandang, mata mereka dipenuhi kebingungan. Kami baru saja menguji keberanian Qin Fei Yang, bukan karena dia harus melakukannya. Jika dia meminta bantuan di tengah jalan, saya akan pergi menyelamatkannya. Siapa yang menyangka anak ini akan begitu serius? Dia benar-benar melintasi gurun kematian dan laut keputusasaan. Harus saya katakan, ini benar-benar melebihi ekspektasi kami. Wang Hong tersenyum tak berdaya dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, matanya penuh pujian. Jadi begitu. Sampai sekarang. 294. Qin Fei Yang bertanya, bisakah kamu melepaskan guru kuil sekarang? Ini. Wang Hong ragu-ragu. Kelopak mata Qin Fei Yang bergerak-gerak. Masalah Zuo An bukanlah permainan anak-anak. Kita harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada dunia luar. Wang Hong merenung sejenak dan tersenyum tipis. Bagaimana kalau begini, aku akan melepaskan Yan Nanshan setelah satu tahun? Tahun. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Yan Nanshan tersenyum. Fei Yang, aku tahu kamu peduli padaku, tapi Komandan Wang Hong benar. Jika kamu melepaskanku sekarang, dunia luar pasti akan punya pendapat. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya. Yan Nanshan tersenyum dan menganggup padanya. Baiklah. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya dan menatap Wang Hong. Komandan Wang, tidak bisakah kamu membiarkan kepala kuil memakai belenggu besi itu? Saya khawatir saya tidak bisa. Karena ini aturannya. Bukan hanya Yan Nanshan, bahkan aku dan Komandan lainnya, termasuk keempat penguasa kota, harus memakai belenggu besi jika kami melakukan kejahatan serius. Wang Hong menggelengkan kepalanya. Yan Nanshan menepuk bahu Qin Fei Yang dan tersenyum. Tidak apa-apa. Ini hanya setahun. Ini akan segera berakhir. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum. Tuan kuil, berhati-hatilah. Saya pasti akan datang dan menjemputmu setelah satu tahun. Karena Wang Hong sudah mengatakannya, apa lagi yang bisa dia katakan? Mem. Yan Nanshan menganggup dan mengingatkannya. Meskipun kekuatanmu saat ini jauh melampaui rekan-rekanmu, kamu tidak boleh berpuas diri. Kamu harus bekerja lebih keras. Apakah kamu tidak mengenalku? Qin Fei Yang tersenyum. Yan Nanshan tidak bisa menahan tawa. Memang benar, pemuda di depannya ini tidak membutuhkan siapapun untuk mengingatkannya. Ini karena dia sudah bekerja keras. Ren Wu Shuang tersenyum. Fei Yang, ayo pergi. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Tuan kuil, kalau begitu kami akan pergi dulu. Pergi. Yan Nanshan melambaikan tangannya. Tuan kuil, berhati-hatilah. Saat kita keluar, Tuan gendut akan membawamu menjemput gadis-gadis. Fatso menyeringai. Menjemput perempuan. Yan Nanshan tertegun sejenak sebelum dia memarahi sambil tersenyum. Fatso, jangan terlalu sembrono sepanjang hari. Jika saya mengetahui bahwa Anda menyeret Qin Fei Yang ke bawah, saya jamin saya akan memukul Anda saat saya keluar. Tuan gemuk punya banyak daging, kamu bisa menghajarnya sebanyak yang kamu mau. Fatso terkekeh dan mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan anak ini. Yan Nanshan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Wang Hong berkata, kamu seharusnya senang telah menerima mereka saat itu. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan bisa keluar dari kandang ini. Yan Nanshan menganggup dan berkata, ya, mereka pasti akan menjadi pilar keadaan spiritual. Wang Hong tersenyum dan mengeluarkan dua rantai besi. Dia berbalik dan keluar sel, menutup pintu batu di belakangnya. Qin Fei Yang berdiri di koridor panjang dan mengamati pintu batu di kedua sisi. Dia bertanya, Komandan Wang, di sel mana Wei Song yang dikurung? Wang Hong berpikir sejenak dan berkata, saya pikir dia ada di sel nomor lima. Qin Fei Yang berkata, bolehkah saya melihatnya? Ini. Wang Hong melirik Ren Wushu Wang dan mengangguk. Baiklah, teman-teman. Pintu menara terbuka dan Kapten Penjaga berlari mendekat dan membungkuk. Komandan Wang, apa perintahmu? Wang Hong berkata, buka sel nomor lima. Ya. Kapten Penjaga berlari ke sel nomor lima dan mengeluarkan kunci segi lima, membuka pintu batu dengan cepat. Wei Song Yang duduk di dalam, tampak lebih menyedihkan daripada Yan Nanshan. Dia memandang Kapten Penjaga di luar pintu dan berkata dengan suara serak, Tuan, apakah Anda akan melepaskan saya? Kapten Penjaga memandangnya dengan jijik dan mundur ke samping. Qin Fei Yang melangkah mendekat dan berdiri di depan pintu. Kenapa kamu? Ekspresi Wei Song Yang berubah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Terkejut. Bibir Qin Fei Yang sedikit melengkung. Dia masuk ke sel dan berjongkok di depan Wei Song Yang sambil tersenyum. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa Komandan Su tidak membunuhku? Mata Wei Song Yang berkilat dingin. Namun, ketika dia melihat Wang Hong dan Ren Wu Shuang di luar pintu, rasa dingin di matanya digantikan oleh keraguan. Dia bertanya, Apa yang kamu bicarakan? Mengapa Komandan Su ingin membunuhmu? Bermain bodoh. Qin Fei Yang tercengang. Dia mendekat ke telinga Wei Song Yang dan berbisik, Jika Wang Hong dan Ren Wu Shuang tidak ada di sini, aku akan membunuhmu sekarang. Namun, melihatmu dalam keadaan menyedihkan, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, sungguh memuaskan. Kamu bisa tinggal di sini dan menderita secara perlahan. Dengan itu, Qin Fei Yang berdiri dan pergi. Ketika pintu batu ditutup, wajah Wei Song Yang langsung berubah, terlihat sangat ganas. Setelah meninggalkan penjara, Wang Hong berubah menjadi aliran cahaya dan pergi dengan cepat. Kapten penjaga berjalan di depan Qin Fei Yang dan menangkupkan tinjunya. Adikku, aku benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Mohon maafkan aku. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang meliriknya dengan acu-ta'acu, lalu pergi bersama Ren Wu Shuang bersama Fatso, Lu Hong, dan Wolf King. Belati itu, aku harus mengambilnya. Kapten penjaga menatap punggung Qin Fei Yang dengan tatapan sinis di matanya. Dia berbalik dan memasuki kastil kuno lagi, membuka sel Yan Nanshan. Yan Nanshan sudah dibelenggu. Dia menatap kapten penjaga dan bertanya sambil tersenyum, Kapten penjaga, apakah ada masalah? Tentu saja. Kapten penjaga itu naik dan menamparkan wajah Yan Nanshan. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Yan Nanshan menjadi gelap, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang saya lakukan? Bukankah kamu tadi sangat kuat? Teruslah melawan. Sampah, beraninya kamu menyakitiku. Kamu mendekati kematian. Kapten penjaga tertawa sinis dan meninju serta menendang Yan Nanshan. Dia penuh permusuhan. Namun, Yan Nanshan bahkan tidak mengeluarkan suara selama seluruh proses. Dia hanya menatap kapten penjaga itu dengan dingin. Sampah, kulitmu tebal sekali. Tanganku sakit. Sampah. Dia sepertinya sudah melampiaskan amarahnya. Kapten penjaga mengayunkan tangannya dan meludahi wajah Yan Nanshan. Dia tertawa bangga dan berbalik meninggalkan sel. Namun, ketika dia hendak menutup pintu, dia melihat mata dingin Yan Nanshan dan menggigil. Selamat, kamu benar-benar membuatku marah. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan penjara hidup-hidup. Karena di sini, akulah hukumnya. Aku punya sepuluh ribu cara untuk membunuhmu. Niat membunuh muncul di matanya. Dengan keras, dia menutup pintu batu itu. Kemudian, dia membuka sel Wei Zhongyang dan masuk. Dia menatap Wei Zhongyang dan berkata dengan nada menghina, Apakah kamu ingin hidup? Ya. Wei Zhongyang mengangguk, wajahnya penuh permohonan. Baiklah, saya ingin mengetahui situasi Kinfei Yang. Semakin detail, semakin baik. Kapten penjaga itu mencibir. Titik. Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan yang lainnya telah kembali ke halaman. Ren Wu Shuang bertanya, Fei Yang, apakah kamu menyalahkan saudari karena tidak membantumu menyelamatkan Yan Nanshan? Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Meskipun Ren Wu Shuang adalah cucu dari kepala istana, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa mengambil keputusan. Terlebih lagi, ketua istana sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa memberinya bantuan apapun. Kinfei Yang bertanya, Saudari, di distrik mana pavilion harta karun berada? Saya ingin membeli beberapa barang. Ren Wu Shuang berkata, Selain distrik pusat, ada empat distrik. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke sana? Lebih baik tidak melakukannya, kalau-kalau aku dimarahi oleh kakekmu. Kinfei Yang tersenyum dan berbalik untuk keluar dari pavilion. Saudara Wolf, ayo pergi dan bertindak liar. Fatso berteriak penuh semangat. Kami memang memiliki semangat yang sama. Bertingkah liar di kota prefektur pasti akan lebih memuaskan daripada bertindak liar di kota Yan. Wolf King berdiri seperti manusia dan melesat seperti roket. Wajah Ren Wu Shuang menjadi gelap dan berkata dengan marah, Kalian berdua, hentikan. Pembunuhan tidak diperbolehkan di kota prefektur. Mengerti. Bertele-tele. Pria dan serigala itu berteriak tidak sabar. Mereka saling merangkul bahu dan tertawa sinis. Keduanya sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. Lu Hong berjalan di belakang mereka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Rumah itu terlalu besar. Ketiga pria dan serigala itu berjalan selama satu jam dan bertanya kepada penjaga sebelum mereka keluar dari mansion. Melihat ke belakang, gerbang mansion itu megah. Dua singa emas berdiri di kedua sisi gerbang. Ini sebenarnya terbuat dari emas. Mata Fatso dan Wolf King berbinar dan mereka meneteskan air liur. Hmm. Keempat penjaga di pintu mau tidak mau melihat mereka dengan waspada, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga dari pencuri. Jangan membuatku malu. Ayo pergi. Pembulu darah didahikin V yang menonjol dan dia menendangnya satu per satu. Lu Hong terkeke dan berkata, Saya pikir kita harus membiarkan mereka tinggal di kastil. Jika tidak, sesuatu akan terjadi. Begitu dia mengatakan itu. Fatso dan Wolf King berbalik dan memelototinya. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Oke, oke, oke. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Pria dan serigala itu tersenyum bangga dan berjalan terhuyum-huyum di jalan. Namun, mata mereka diam-diam melihat ke toko-toko di kedua sisi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Adapun Qin Fei Yang, kepalanya menunduk sepanjang waktu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa yang Anda pikirkan? Lu Hong memandangnya dengan curiga sejenak dan mau tidak mau bertanya. Saya mengkhawatirkan Yan Nanshan. Kata Qin Fei Yang. Bukankah kamu bilang kamu akan melepaskannya setelah satu tahun? Apa yang Anda khawatirkan? Lu Hong bingung. Kapten penjaga itu bukan orang yang baik. Yan Nanshan pernah menyakitinya sebelumnya. Saya khawatir dia akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Kata Qin Fei Yang. Lu Hong memikirkannya dengan hati-hati dan mengangguk. Itu mungkin. Menurut pengamatanku, cara dia memandangmu agak aneh. Aneh. Qin Fei Yang menatapnya dengan bingung. Saat itu, perhatiannya tertuju pada Yan Nanshan dan dia tidak terlalu memperhatikan kapten penjaga. Lu Hong berkata, sepertinya ada sedikit keserakahan di matanya. Ketamakan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Pada saat yang sama. Mata Lu Hong juga menjadi dingin. Dia berkata, saya mengerti. Dia pasti menginginkan Chang Sui. Kamu dan aku punya ide yang sama. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Pada waktu itu. Kecuali Chang Sui, mereka tidak mengeluarkan apapun. Oleh karena itu, inilah satu-satunya penjelasan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lu Hong bertanya, sedikit khawatir. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap Fatso. Dia berkata, Fatso, kemarilah. Mengapa? Fatso berbalik untuk melihatnya. Qin Fei Yang berkata dengan marah, kemarilah saja. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Kenapa kamu marah tanpa alasan? Fatso dan Raja Serigala saling berpandangan. Dengan kepala penuh keraguan, mereka berbalik dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata kepada Fatso, saya ingin Anda menyuap penjaga yang menjaga penjara sesegera mungkin, kecuali kapten penjaga. Menyuap mereka untuk apa? Fatso bingung. 295. Jadi seperti itu. Fatso mengerutkan kening. Masalah ini tidak mudah ditangani, karena semua penjaga itu adalah kaisar perang. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menderita. Dia hanya bisa menghela nafas. Bos, misi yang Anda berikan kepada saya sungguh sulit. Saya tahu ini sulit, tapi saya yakin Anda memiliki kemampuan. Sebenarnya kamu tidak perlu menyuap semuanya. Cukup satu saja, tapi orang ini harus bisa diandalkan. Kamu harus memperhatikannya dengan cermat. Qin Fei Yang memperingatkan. Baiklah, Tuan Gendut akan melakukan yang terbaik. Fatso mengangguk. Bukan melakukan yang terbaik, tapi kamu harus melakukannya. Qin Fei Yang berkata dengan serius. Fatso menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, Tuan Gendut pasti akan menyelesaikan misinya. Qin Fei Yang menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Bagus, berikan aku bahan untuk pil potensial. Fatso mengeluarkan tas kian kun dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Dia terkekeh dan berkata, Setelah menyelesaikan misi, apakah ada hadiahnya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tentu, jika waktunya tiba, kamu dapat membeli apapun yang kamu inginkan. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Kamu bisa menggunakan apa saja untuk menyuap mereka, kecuali mutiara penghindar air dan dingin. Lu Hong, kamu harus mengingat ini juga. Qin Fei Yang memperingatkan dengan ekspresi serius. Mengapa? Keduanya bingung. Ini adalah harta karun yang langka. Jika dilelang pasti akan dijual dengan harga bagus. Alasan pertama mengapa klan Putri Duyung bisa bertahan sampai sekarang tanpa ketahuan adalah karena mereka tidak pernah muncul di hadapan orang lain. Dan alasan kedua adalah karena mutiara penghindar air dan dingin jarang ditemukan, sehingga orang tidak bisa menyelam ke dasar laut. Qin Fei Yang berkata dengan lembut. Jika bukan karena hubungannya dengan Putri Duyung, dia tidak akan memiliki banyak kekhawatiran. Namun situasinya sekarang berbeda. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menjaga rahasia ini dan tidak membiarkan Putri Duyung terluka. Lu Hong dan Fatsuo saling berpandangan, dan senyuman penuh arti muncul di wajah mereka. Tampaknya Putra Kaisar yang dingin ini benar-benar jatuh cinta padanya. Sayang sekali mutiara penghindar air dan mutiara penghindar dingin itu. Mereka telah banyak menjarah di kota bawah laut. Wolf King, khususnya, telah menyapu bersih setidaknya puluhan ribu dari mereka hanya dalam beberapa bulan. Sekarang, mereka hanya bisa ditumpuk di tas Kiankun seperti sampah. Qin Fei Yang melihat senyuman aneh di wajah mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo, aku akan menunggu kabar baikmu. Tuan gemuk sama baiknya dengan dua orang. Fatsuo menepuk dadanya dan berkata. Lalu, dia bergegas menuju penjara. Lu Hong mengalihkan pandangannya dan bertanya, Distrik mana yang akan kita tuju? Kota Timur. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka berdua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu saat mereka melaju menuju bagian timur kota. Mereka masih sangat asing dengan kota ini. Adapun Wolf King, tanpa Fatsuo yang berpikiran sama menemaninya, dia sepertinya kehilangan minat. Berbeda dengan Kabupaten Yan. Qin Fei Yang benar-benar tidak dikenal di sini. Tak satupun pejalan kaki di jalan memperhatikannya. Paling-paling, mereka akan melihat Wolf King beberapa kali lagi. Qin Fei Yang juga menikmati perasaan ini. Mungkin di dalam hatinya dia suka bersikap rendah hati dan tenang. Aku ingat Tuan Istana menyuruhmu melapor ke Istana Suci. Apa itu Istana Suci? Lu Hong tiba-tiba bertanya. Qin Fei Yang berkata, Istana Suci adalah kombinasi dari Aula Seni Bela Diri dan Aula Pil. Kombinasi. Maksudmu Pil Hall dan Martial Arts Hall telah digabungkan. Lu Hong terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Pembagian kekuatan di sembilan prefektur berbeda dengan delapan belas kabupaten. Delapan belas kabupaten memiliki paviliun harta karun berharga, Aula Seni Bela Diri, Aula Danwang, Keluarga Kerajaan, dan empat kekuatan super. Namun di sembilan prefektur, satu-satunya kekuatan super hanyalah Istana Suci dan paviliun harta karun berharga. Namun, ada beberapa kekuatan besar lainnya juga. Tapi hanya ada satu orang yang bertanggung jawab, dan itu adalah penguasa Istana. Misalnya, penguasa Istana dari Istana Suci, paviliun harta karun berharga, orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai kekuatan super, dan empat penguasa kota harus mematuhi perintahnya. Dengan kata lain, penguasa Istana adalah penguasa suatu negara. Tentu saja. Kecuali terjadi sesuatu yang besar, penguasa Istana tidak akan ikut campur dalam perselisihan antara berbagai kekuatan. Dia adalah eksistensi yang melampaui dunia. Tanpa disadari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Meskipun pusat kota terletak di pusat ibu kota negara bagian, kediaman penguasa Istana sangat jauh dari paviliun harta karun berharga di kota timur. Dengan kecepatan dua orang dan serigala, mereka membutuhkan waktu seharian penuh untuk mencapai kota timur. Ketika mereka sampai di paviliun harta karun berharga, saat itu sudah tengah malam. Hanya ada beberapa orang di jalan. Pintu paviliun harta karun berharga juga ditutup. Luhong berkata tanpa daya, kota ini terlalu besar, dan itu menjengkelkan. Ini bukan apa-apa. Ibu kota kekaisaran lebih besar. Dengan kecepatan kita saat ini, kita tidak akan bisa memasuki kota lain tanpa beberapa bulan. Kinfei yang tersenyum tipis. Luhong mengerutkan kening. Itu terlalu merepotkan. Kinfei yang menjawab, tidak, setiap kota di ibu kota kekaisaran memiliki gerbang teleportasi tetap. Kami hanya perlu membayar biaya untuk berteleportasi. Saya benar-benar ingin mengunjungi ibu kota kekaisaran secepat mungkin. Ketika Luhong dan Wolfking mendengarnya, mereka terlihat penuh harap. Kita akan pergi cepat atau lambat, kan? Mata Kinfei yang bersinar saat dia mengamati jalan-jalan di sekitarnya. Beberapa ratus meter ke kanan, ada sebuah restoran yang agak megah. Itu terang-benderang. Kinfei yang berkata, mari kita bermalam di restoran itu dulu. Kedua orang dan serigala itu melaju. Ketika mereka sampai di restoran, keributan memasuki telinga mereka. Restoran mimpi mabuk. Luhong mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat tiga karakter besar terukir di pintu dengan kaligrafi flamboyan. Seorang pelayan berlari keluar dan mengukur Kinfei yang dan Wolfking. Dia mundur ke samping dan berkata sambil tersenyum, silakan masuk. Saya ingin dua kamar. Apakah Anda memilikinya? Luhong bertanya. Ya, semuanya adalah kamar terbaik. Pelayan itu mengangguk. Kalau begitu, pimpin jalannya. Luhong berkata sambil tersenyum. Kedua orang itu dan serigala mengikuti di belakang pelayan. Ketika mereka memasuki lobi, orang-orang yang sedang minum dan mengobrol di dalam semua melihat ke arah mereka. Namun, mereka hanya melirik Kinfei yang dan Luhong sebelum mengunci pandangan mereka pada Wolfking. Ada sedikit rasa ingin tahu di wajah mereka. Wolfking telah menerobos kerana Tristar Battle King. Tubuhnya memiliki panjang 5 meter dan tinggi 2 meter. Bulu di tubuhnya seputih salju, membuatnya terlihat cukup tampan. Beberapa wanita muda yang sedikit mabuk dengan pipi merah tidak bisa tidak melihat bintang. Wolfking berkata dengan bangga, saya tidak menyangka saudara ini menjadi begitu populer. Di masa lalu, ketika orang-orang melihatnya di Kabupaten Yan, mereka seolah-olah melihat hantu. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini. Lu Feng, aku ingin serigala itu. Di sudut, seorang wanita cantik berbaju merah sedang memeluk lengan seorang pemuda berpakaian ungu. Dia menatap Wolfking dengan mata bersinar dan berkata dengan suara centil. Pemuda berpakaian ungu bernama Lu Feng memandang ke arah Wolfking dengan acuh-ta'acuh, lalu menoleh dan menatap wanita berbaju merah dengan senyuman cabul. Serigala pada dasarnya adalah makhluk ganas. Mereka tidak cocok untuk wanita cantik sepertimu. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Kamu bisa bermain sesukamu. Sementara dia berbicara. Dia memegang wanita berpinggang merah dengan satu tangan dan meremas gaun wanita itu dengan tangan lainnya, menggosok kedua puncaknya yang mengjulang tinggi. Di hadapan semua orang, bisa dikatakan dia tidak bermoral. Kuncinya, wanita itu tidak hanya tidak melawan, dia bahkan melayani dengan wajah penuh nafsu dan terkikik tanpa henti. Adegan serupa juga terjadi di beberapa sudut lainnya. Pria itu memiliki temperamen yang luar biasa, dan wanita itu menawan dan mengharukan. Pengunjung lain sepertinya sudah terbiasa. Betapa tak tahu malunya. Luhong berbisik, matanya penuh rasa jijik. Rasa jijik di wajah Kinfei yang semakin kuat. Meski restoran itu awalnya adalah tempat yang romantis, setidaknya mereka harus sedikit menahan diri. Pelayan itu menyadari keanehan keduanya dan buru-buru berkata, Dua tamu, silakan ikuti saya. Luhong berkata, pimpin jalan. Pelayan membawa dua orang dan serigala ke atas. Melihat ini, wanita berbaju merah buru-buru berkata, Lufeng, hentikan mereka. Saya ingin mengendarainya untuk bermain. Apa gunanya mengendarainya? Ayo, 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 cari kamar dan tumpangi aku. Aku akan mengajakmu pamer dan terbang. Lufeng meremas batu giyok lembut itu dengan keras, matanya penuh nafsu. Pasangan bajingan. Mendengar percakapan kotor ini, Luhong tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Tunggangi aku untuk bermain. Sial, kamu berani memperlakukanku sebagai hewan peliharaan. Raja serigala tertegun, dan kemudian seberkas kilatan ganas muncul di pupilnya yang seperti lonceng. Kinfe yang tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang perlu dimarahi. Jangan lupakan instruksi orang tua itu. Orang tua ini secara alami adalah tuan rumah. Tidak, aku menginginkannya. Selama kamu membantuku mendapatkannya, aku akan menjadi milikmu malam ini. Suara centil wanita berbaju merah itu terdengar lagi. Wajah Kinfe yang berkedut, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia bergumam, jangan minta dihina. Tetapi ketika pemuda berpakaian ungu, Lufeng, mendengar kata-kata wanita berbaju merah, dia langsung kehilangan akal sehatnya dan mengabaikan segalanya. Memukul. Dia menamparkan meja. Dia bangkit dan memandang Kinfe yang, wanita itu, dan Raja Serigala, dan berteriak, berhenti di situ. Sial, kakak Serigala tidak marah. Apa menurutmu aku ini kucing yang sakit? Wolf King menjadi marah. Diam. Kinfe yang meliriknya dengan acu tak acu, menoleh untuk melihat Lufeng, dan berkata sambil tersenyum tipis, ada apa? Lufeng mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan istriku? Tinggalkan Serigala itu di sini. Mustahil. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Wanita berbaju merah terkikik dan berkata, kamu hanya ingin uang, kan? Sebutkan saja harganya. Kinfe yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sangat kaya. Omong kosong, apa kamu tahu siapa aku? Tuan muda ini punya cukup uang untuk menghancurkanmu sampai mati. Lufeng berkata dengan bangga. Luhong dan Wolf King saling memandang, dan sedikit keceriaan muncul di mata mereka. Saya orang yang berakal sehat. Itu urusanmu kalau kamu punya uang. Apa yang ingin kamu lakukan dengan wanita itu juga urusanmu. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jadi, tolong jadilah orang yang berakal sehat dan jangan memaksaku. Kalian bersenang-senanglah, aku tidak akan menemanimu. Kinfe yang tersenyum tipis dan terus berjalan ke atas. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Lufeng melompat beberapa kali, mendarat di tangga, dan berjalan menuju Kinfe yang dengan wajah penuh amarah. Sampah, apa yang kamu inginkan. Luhong berbalik dan menatapnya dengan dingin. Yo, kamu punya nyali, berani bicara seperti itu padaku. Si cantik kecil, aku adalah orang yang memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa, jika kamu menemaniku bersenang-senang. He he, aku bisa mempertimbangkannya, tapi aku tidak akan mempersulitmu. 296 Tatapan Luhong berubah dingin, seolah dia telah berubah menjadi gunung es dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Haha, murid Lufeng mengerut saat dia tertawa. Saya suka wanita dengan temperamen yang berapi-api. Lebih seru dan menarik untuk diajak bermain-main. Luhong memandang Kinfe yang dengan kilatan dingin di matanya. Lakukan sesuai keinginanmu. Kinfe yang tersenyum tipis. Karena seseorang datang mencari pemukulan, tidak ada salahnya memberinya pelajaran. Meski ibu kota negara bagian memiliki peraturan yang melarang perkelahian, selama kedua belah pihak sepakat, perdebatan tetap diperbolehkan. Tidak apa-apa asalkan tidak ada nyawa yang hilang. Si cantik kecil, selama kamu menemaniku semalaman, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Melihat wanita dingin di hadapannya ini, keinginan kuat untuk memiliki dan menaklukkan melonjak dalam hati Lufeng. Ia tidak menyadari bahwa bencana akan segera menimpa. Mungkin, dia tidak takut dan merasa bahwa dua orang dan seekor serigala tidak akan berani melakukan apapun padanya. Bibir merah Luhong sedikit melengkung saat dia berkata sambil tersenyum, selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan menemanimu malam ini. Itulah yang kamu katakan. Mata Lufeng berbinar saat dia meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya. Aku akan memberimu cacat satu tangan. Jika aku tidak bisa menaklukkanmu dalam tiga gerakan, itu akan menjadi kekalahanku. Saya tidak membutuhkan tiga gerakan. Luhong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Setidaknya kamu tahu batas kemampuanmu. Lakukanlah. Aku akan bersikap sangat lembut. Lufeng mengamati sosok Luhong dan tertawa cabul. Besiaplah untuk meratap. Luhong tersenyum dan wajahnya menjadi dingin. Astaga. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia menghilang dari pandangan Lufeng. Pik. Mengikuti dengan cermat. Tamparan keras terdengar di dalam Drunken Dream In. Apa yang sedang terjadi? Para pengunjung di bawah terkejut. Mereka menemukan bahwa bekas telapak tangan berwarna merah darah muncul di wajah Lufeng. Kemudian, mereka melihat ke arah Luhong. Dia berdiri di depan Lufeng dengan wajah sedingin es. Apakah dia memukulnya? Luar biasa. Dia sangat cepat. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Kamu benar-benar berani menamparku di depan umum. Lufeng juga tercengang saat itu juga. Tangan besarnya menyentuh wajahnya yang terbakar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bau jalang, Tuan Muda ini akan menelanjangimu sekarang dan memberitahumu konsekuensi menyinggung Tuan Muda ini. Dia tiba-tiba meraung dan menatap Luhong dengan ekspresi galak, mengulurkan tangan untuk mengambil gaun Luhong. Mulut kotor, tampar. Luhong berkata dengan dingin. Tangannya yang seperti batu giok terangkat seperti kilat. Memukul. Langsung. Serangkaian tamparan yang menusuk telinga terdengar. Di depan Luhong, Lufeng seperti anak berusia tiga tahun, tanpa kemampuan membalas sedikitpun. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang semula tampan kini dipenuhi bekas telapak tangan dan bengkak seperti kepala babi. Gigi di mulutnya juga hancur berkeping-keping, dan darah berceceran di mana-mana. Wanita ini sangat kuat. Ketika orang-orang di bawah melihat pemandangan ini, mereka menggigil. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin ketakutan. Luhong mengangkat kakinya dan menendang. Dengan suara retakan, seluruh tubuh Lufeng terbang keluar, dan darah muncrat dari selangkangannya. Bolanya pecah, dan burungnya mati. Semua orang ketakutan. Wanita ini sungguh kejam. Dia benar-benar menendang bola Lufeng. Kerumunan di bawah mundur. Lufeng menabrak sebuah meja, dan meja itu segera hancur berkeping-keping. Dia jatuh ke tanah, menutupi bagian bawah tubuhnya. Ah! Dia meratap kesakitan dan terus berguling-guling di tanah. Wajahnya bengkok dan berubah bentuk. Kamu tidak mengerti maksudku. Maksudku, untuk menghadapi sampah sepertimu, aku tidak membutuhkan tiga gerakan sama sekali. Luhong memandang Lufeng dengan jijik, berbalik, bertepuk tangan, dan berjalan menuju Qin Feiyang. Tidak ada bekas darah di tubuhnya. Ekspresinya sangat tenang. Qin Feiyang berkata dengan tidak senang, lain kali kamu melakukan hal seperti ini, katakan padaku dan biarkan aku melakukannya. Bagaimanapun, kamu seorang wanita, jangan mengotori kakimu. Luhong mengangguk. Pipinya juga sedikit merah. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini ketika dia marah tadi. Kalau dipikir-pikir lagi, perilaku seperti ini memang sedikit tidak senonoh. Dia harus lebih berhati-hati lain kali. Kerumunan di bawah saling memandang. Mereka mengira Qin Feiyang akan menyalahkan Luhong karena terlalu kejam. Tapi mereka tidak menyangka kalau dia hanya takut mengotori kakinya. Apa latar belakang kedua orang ini? Tidakkah mereka tahu bahwa kekuatan di belakang Lufeng cukup untuk menghancurkan mereka? Mereka juga tidak tahu bahwa Qin Feiyang adalah orang yang tidak takut pada apapun. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Lufeng, jika dia memprovokasi dia, dia akan tetap membunuhnya. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Jika kamu terlalu mencolok, cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah besar. Dia memandang Lufeng dengan acu-ta'acu, menoleh ke penjaga toko, dan berkata sambil tersenyum, pimpin jalan. Ya ya ya. Asisten toko juga linglung. Jelas sekali, dia tidak menyangka Luhong akan menjadi sangat kuat. Mendengar suara Qin Feiyang, dia gemetar dan buru-buru memimpin jalan. Menendang bolanya lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Kamu gadis kecil, kamu terlalu kejam, tapi aku menyukainya. Raja Serigala terkekeh. Luhong memutar matanya dan berkata tanpa daya, aku mempelajarinya dari kalian. Wolf King berkata, tradisi baik seperti ini harus dipelajari. Enyah. Qin Feiyang menendang. Tidakkah dia melihat bahwa Luhong adalah seorang wanita? Tradisi yang bagus. Tak tahu malu. Jalang, apa yang kamu lakukan di sana? Kemarilah dan bantu aku kembali. Tiba-tiba, teriakan keras Lufeng terdengar. Dua orang dan seekor Serigala melihat ke bawah. Mereka melihat wanita berbaju merah itu ketakutan dan konyol. Dia meringkuk di sana, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Mendengar teriakan keras Lufeng, tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru berlari mendekat dan memeluk lengan Lufeng. Lufeng menahan rasa sakit dan berjuang untuk bangun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang dan Raja Serigala, dan berkata dengan kesal, Tunggu saja, besok akan menjadi hari kematianmu. Baiklah, aku akan menunggu. Qin Feiyang memperlihatkan setegup gigi putih. Apakah ini sebuah provokasi? Hati semua orang gemetar saat mereka mencari ingatan mereka. Namun, setelah menelusuri seluruh ingatan mereka, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentang orang ini. Mereka yakin orang ini bukan siapa-siapa, tapi kenapa dia berani menantang Lufeng. Mungkinkah dia tidak tahu seberapa kuat pendukung Lufeng? Benar saja, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Lufeng tertawa sinis, mari kita lihat betapa sombongnya kamu, ayo pergi. Tunggu. Saat ini, Fatso setengah bayar yang bulat berjalan keluar dari aola belakang. Lemak di sekujur tubuhnya melompat-lompat, gemetar tanpa henti. Wolf King membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan heran, dia tidak mungkin saudara laki-laki Fatso, kan? Luhong berkata, bagaimana mungkin, meskipun mereka berhubungan, dia pasti ayah Fatso. Kinfei yang terdiam, aku berkata, kalian berdua, itu sudah cukup, terutama kalian serigala bermata putih, kalian telah menyesatkan Luhong. Biarku beritahu, jangan memaksakan segalanya padaku, aku tidak bodoh. Raja serigala menatap tajam ke arah Kinfei yang, Luhong mau tidak mau menutup mulut dan terkekeh. Fatso parubaya menghalangi di depan Lufeng, seperti Buddha yang tersenyum, dan bertanya dengan sangat sopan, Tuan mudalu, jika anda pergi begitu saja, bagaimana dengan kerugian saya? Apa ruginya? Bukankah itu hanya meja yang rusak? Lufeng meraung kesal. Tidakkah dia melihat bahwa dia sudah seperti ini? Dia bahkan memintanya untuk mengganti kerugiannya, dia benar-benar buta. Namun, karena dia berbicara terlalu keras, hal itu mempengaruhi luka di bagian bawah tubuhnya, menyebabkan dia meringis kesakitan dan melolong sedih. Fatso parubaya tertawa gembira. Lufeng meraung dengan ekspresi sinis, Bajingan, kamu benar-benar berani menertawakan Tuan Muda ini, apakah kamu percaya bahwa Tuan Muda ini akan membawa orang besok dan merobohkan bangunanmu yang rusak ini? Kita akan membicarakan masalah besok-besok. Untuk saat ini, mari kita bicara tentang kompensasinya dulu. Tunggu sebentar, biarku hitung, berapa kerugian kita. Fatso parubaya berjalan ke meja yang rusak dan mengamati tanah yang berantakan. Segera. Dia menghitung angka di dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan di depan Lufeng, sambil terkekeh, Tuan Muda Lu, total 10 juta koin emas, apakah dalam bentuk rekening atau tunai? Apa? 10 juta. Orang-orang yang hadir, termasuk Kinfei Yang dan Wolf King, semuanya tercengang. Hanya dengan kerugian kecil ini, tidak peduli bagaimana mereka menghitungnya, itu bukanlah 10 juta koin emas. Bukankah ini perampokan siang hari? Apakah ini toko hitam? Kedua pria dan serigala itu saling memandang. Bahkan penjaga toko pun merasa hal itu tidak terbayangkan. Lufeng juga tertegun sejenak, dan tiba-tiba menjadi gila karena marah, sambil meraung, Sialan, Fatso, kamu sengaja mencari masalah, bukan? Apakah menurut Anda Tuan Muda ini benar-benar tidak berani menyentuh rumah impian dan mabuk Anda? Saya tidak mencari masalah. Fatso Parubaya memiliki wajah polos. Biarkan aku menghitung bersamamu. Kayu yang digunakan untuk meja itu adalah pohon kuno berumur 10 ribu tahun. Itu telah diukir oleh beberapa pemahat ulung selama setahun. Dapat dikatakan bahwa itu tidak ternilai harganya. Dan kursi-kursi itu juga merupakan pohon kuno berumur ribuan tahun. Selain itu, piring dan sumpit itu semuanya dipoles dengan batu giok yang tiada taraf. Dan lantai itu, meski terlihat biasa saja, itu adalah batu ember terbaik. Faktanya, 10 juta koin emas sudah menjadi diskon untuk Anda. Fatso Parubaya itu tertawa. Seluruh tempat sunyi, dan mereka semua memandangi Fatso Parubaya tanpa berkata-kata. Pohon purba berumur 10 ribu tahun itu sebenarnya adalah kayu paling biasa, diperkirakan berumur kurang dari 10 tahun. Adapun piring dan sumpit itu, memang dipoles dengan batu giok, tapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu bukanlah batu giok yang tiada taraf. Sedangkan untuk batu ember kelas atas, bahkan lebih konyol lagi. Itu hanyalah batu biasa yang sangat biasa. Di pegunungan di luar kota, ada tumpukan besar. Wolf King memamerkan giginya dan berkata, saya akhirnya mengerti apa arti sebenarnya dari tidak tahu malu. Fatso ini terlalu keterlaluan. Qin Feiyang dan Lu Hong mengangguk, sangat setuju. Adapun Lu Feng, wajahnya pucat, dan matanya seolah ingin membunuh seseorang. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan. Mereka juga menyerang, kenapa kamu tidak meminta kompensasi kepada mereka? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku juga seorang korban? Lu Feng menunjuk ke arah Qin Feiyang dan Raja Serigala di lantai atas dan meraung. Haha. Itu karena aku tidak buta sehingga aku melihat bahwa kau lah yang memulainya. Mereka sudah menoleransimu beberapa kali. Rumah impian mabuk kita terbuka untuk bisnis, kita pasti tidak bisa menyalahkan orang baik, bukan? Fatso Parubaya itu tertawa. Menarik. Qin Feiyang mengangkat sudut mulutnya. Lu Feng melirik kedua orang dan Serigala itu, lalu memandang ke arah Fatso Parubaya, dan mengertakkan gigi, baiklah, kamu menang, rekam untukku, ayo pergi. Wanita berbaju merah segera mendukungnya dan berjalan keluar. 297. Lu Feng segera terhuyung. Jika bukan karena wanita berbaju merah yang menopangnya, dia pasti sudah terjatuh. Meski tidak terjatuh, keterhuyungannya ini menyebabkan darah mengalir dari tubuh bagian bawahnya. Di antara kedua kakinya, ada rasa sakit yang menyayat hati. Jalang, tunggu saja. Jika aku tidak menyelesaikan masalah ini denganmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Dia menoleh dan menatap Lu Hong dengan galak. Kemudian, dengan hati penuh penghinaan, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Huh. Lu Hong mendengus dingin, sedikit niat membunuh mengintai di kedalaman matanya. Fatso Parubaya menarik pandangannya dan menatap semua orang yang hadir. Matanya langsung menjadi gelap. Apakah kamu tahu mengapa aku melakukan ini? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka yang datang ke Drunkendrim In saya semuanya adalah tamu. Saya tidak ingin melihat ada orang yang membuat masalah di sini dan merusak suasana harmonis. Masalah Lu Feng, anggap itu sebagai pelajaran. Jika ada yang berani menimbulkan masalah di sini di masa depan, itu tidak akan sesederhana itu. Setelah Fatso Parubaya selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Jadi begitu. Sampai sekarang. Semua orang memahami niat Fatso Parubaya. Namun segera, mata semua orang tertuju pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ada sedikit rasa sombong di mata mereka. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menoleh ke arah pelayan. Di mana kamarnya? Cara ini. Pelayan membawa mereka ke sudut di lantai dua dan membuka pintu. Bagian dalamnya sangat besar, dengan ruang teh, kamar tidur, dan ruang makan. Dekorasinya juga sangat mewah. Pelayan itu tersenyum. Kamar lainnya ada di sebelah. Lu Hong berkata, bawa aku ke sana. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, tidak perlu, kita hanya membutuhkan satu ruangan. Pelayan itu tertegun dan mengangguk. Oke. Qin Fei Yang masuk ke kamar dan berkata kepada pelayan, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Pelayan itu berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya harus turun untuk menjamu para tamu. Qin Fei Yang mengangguk pada Lu Hong. Lu Hong mengerti dan mengeluarkan seratus koin emas. Dia tersenyum dan berkata, apakah ini cukup? Asisten toko itu tercengang. Begitu banyak koin emas, dia segera mengangguk dan berkata, ya, ya, ya. Saat dia berbicara, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam tas semesta, seolah-olah dia takut Qin Fei Yang akan berubah pikiran. Setelah pelayan dan Raja Serigala memasuki kamar, Lu Hong menutup pintu dan dengan patuh masuk ke ruang teh. Setelah membersihkan perangkat teh, dia mengeluarkan daun teh terbaik dari kantong kian kunnya dan mulai menyeduh teh. Daun teh ini disiapkan khusus untuk Qin Fei Yang. Karena dia tahu Qin Fei Yang tidak suka minum, dia hanya suka minum teh. Duduk di samping meja kopi, Qin Fei Yang menunjuk ke kursi di sampingnya dan tersenyum. Jangan gugup, duduk dan bicara. Penjaga toko itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu, tidak perlu. Saya akan berdiri. Qin Fei Yang tidak memaksakan masalah ini dan bertanya, Apakah keluarga Lu sangat kuat? Sangat kuat. Penjaga toko mengatakan bahwa keluarga Lu adalah keluarga terbesar di kota timur. Setidaknya setengah dari murid muda dalam keluarga telah memasuki istana suci. Nenek moyang keluarga Lu adalah penjaga kota timur. Ini agak tidak terduga. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya lagi, Bagaimana dengan pavilion mimpi mabuk? Pavilion mimpi mabuk adalah restoran terbesar di kota. Tidak, itu seharusnya menjadi restoran terbesar di Spirit State. Karena, apakah itu empat distrik besar di kota atau kota di luar kota, ada pavilion impian mabuk. Rumor mengatakan bahwa pavilion penguasa pavilion mimpi mabuk memiliki hubungan yang sangat baik dengan penjaga istana. Kata asisten toko itu jujur. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Tidak heran kalau Fatso Parubaya secara terang-terangan memeras Lu Feng. Qin Fei Yang berkata, Siapakah gendut paruh baya itu? Dia adalah penguasa pavilion dari pavilion impian mabuk di kota timur. Namanya He Dade. Kita semua memanggilnya penguasa pavilion He, namun orang luar memanggilnya Hewi. Kata asisten toko sambil tersenyum. Raja Serigala duduk di kursi seperti manusia dan memamerkan giginya. Nama He Kede sangat cocok untuknya. Eh. Asisten toko itu tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya, Tuan Pavilion dia adalah orang yang baik. Dia menjaga kita dengan baik. Saya bisa melihatnya. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Siapkan beberapa hidangan enak dan kirimkan kepadaku sesegera mungkin. Wolf King menambahkan, ingatlah untuk meminta yang banyak. Nafsu makan saudara ini sangat besar. Selain itu, anggurnya pasti yang terbaik. Berikan saudara ini 180 kendi dulu. 180 kendi. Rahang asisten toko itu hampir terjatuh karena terkejut. Wolf King berkata dengan sedih, Apakah kamu takut saudara ini tidak mampu membelinya? Asisten toko buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tapi Tuan Serigala, bisakah kamu menyelesaikannya? 100 koin emas dalam satu kesempatan. Kedua orang dan satu Serigala ini jelas merupakan orang kaya. Bagaimana mungkin mereka tidak mampu membayar? Wolf King berteriak, Hentikan omong kosong itu, cepatlah. Ya, si kecil ini akan segera mengaturnya. Asisten toko menanggapi dengan hormat, berbalik dan berlari keluar. Luhong menuangkan secangkir teh dan mendorongnya ke depan Kinfei Yang. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Wolf, apakah kamu tidak takut perutmu pecah? Wolf King terkekeh dan berkata, Perut saudara ini sangat besar. Belum lagi 180 kendi, meskipun ada beberapa ratus kendi, saya masih bisa meminumnya. Kinfei Yang berkata, Saya tidak akan keberatan untuk minum, tapi jangan membuat masalah setelah minum. Wolf King melambaikan kakinya dengan tidak sabar dan berkata, Bertele-tele. Jangan khawatir, Toleransi anggur saudara ini sangat baik. Kinfei Yang memutar matanya, mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setiap saat, teh yang diseduh Luhong akan memiliki rasa yang sama. Ada sedikit rasa manis dalam wewangiannya, tetapi jika seseorang mencicipinya dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa aroma itu bercampur dengan sedikit rasa pahit. Dia sangat menyukai teh jenis ini. Namun, bukan suatu kebetulan bahwa rasanya selalu sama. Dia berbalik untuk melihat Luhong dengan tatapan aneh di matanya. Luhong bingung dan bertanya, Ada apa? Anda tidak menyukai rasa teh ini? Kalau begitu aku akan mencarikanmu daun teh lainnya besok. Terima kasih. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Terima kasih padaku. Luhong tercengang. Kamu terlalu baik. Aku sangat menyukai rasa teh ini. Kinfei Yang tersenyum. Luhong mengungkapkan ekspresi kesadarannya dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karena bantuanmu, aku akan tetap menjadi sosok kecil di Aula Danwang. Dia sangat emosional. Gerbang potensi tingkat ketiga. Dia telah menjadi Raja Pertempuran Bintang 1 pada usia 18 tahun. Dia juga memiliki sayap putih dan battle soul. Dia bahkan sudah memasuki ibu kota negara bagian. Di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkan hal ini. Dan semua ini dipersembahkan oleh pria di depannya. Tentu saja. Orang yang paling dia syukuri adalah Fatso. Jika bukan karena Fatso menyeretnya ke dalam perangkapnya, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Dia tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan apa yang terjadi saat itu. Segera. Pelayan menyajikan hidangan. Kinfei Yang dan Luhong makan sedikit, meletakkan mangkuk dan sumpit mereka, meninggalkan Raja Serigala untuk melahap semuanya. Dia bahkan melolong dari waktu ke waktu. Luhong menganggapnya lucu. Dia belum pernah melihat cara makan seperti itu. Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Kinfei Yang dan bertanya, kamu tidak mengizinkan aku tinggal di sebelah karena kamu khawatir Luh Feng akan menyakitiku. Ya. Kamu sangat kejam. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tapi jangan khawatir. Ini adalah perselisihan antara generasi muda. Generasi tua keluarga Luh tidak akan ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota negara bagian, bukan kabupaten Yan. Jika generasi tua ikut campur, keluarga Luh akan benar-benar menjadi lelucon. Kinfei Yang tersenyum. Wolf King terkekeh dan berkata, selama generasi tua tidak ikut campur, kita bisa menyapu bersih mereka dengan kekuatan kita saat ini. Luh Hong juga tersenyum. Kinfei Yang berkata, tapi aku khawatir Luh Feng akan mengirim seseorang untuk membunuh kita. Jadi, kita harus ekstra hati-hati. Oke. Pria dan serigala itu mengangguk. Kinfei Yang berkata, hubungi Fatso. Luh Hong mengeluarkan kristal gambar itu dan segera mengaktifkannya. Segera. Gambaran Fatih diringkas menjadi hantu. Luh Hong bertanya, bagaimana kabarnya? Fatso bersendawa dan berkata dengan sedih, cepat sekali. Kamu di sini. Fatlord masih mencari informasi tentang mereka. Diperlukan setidaknya lima hari hingga setengah bulan untuk mendapatkan hasilnya. Kamu sedang minum di sana. Kinfei Yang mengerutkan kening. Aku minum sedikit, tapi Tuan Gemuk tahu batasannya. Dia tidak akan mengacaukan segalanya. Fatso terkekeh dan menepuk dadanya. Kinfei Yang berkata, bagus jika Anda mengetahui batas kemampuan Anda. Berhati-hatilah di sana. Fatso mengangguk. Setelah mematikan kristal gambar, Kinfei Yang membiarkan Luh Hong beristirahat di tempat tidur. Dia juga memasuki ruang teh dan setengah bersandar di kursi. Dia menutup matanya dan memulihkan diri sambil merenung. Banyak masalah yang akan dia hadapi selanjutnya. Misalnya, seni pertempuran. Setelah melangkah ke ranah Raja Perang, seni pertempuran tidak lagi berguna. Dan dia, Wolf King, Fatso, dan Luh Hong semuanya membutuhkan seni pertempuran. Tapi kuncinya adalah battle art itu sangat berharga, dan semua orang akan menyembunyikannya dengan hati-hati. Saat itu, dia seharusnya membaca semua seni pertempuran di perbendaharaan seni bela diri Istana Kekaisaran. Tetapi pada saat itu, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seperti itu hari ini. Malam itu sunyi. Dini hari berikutnya, Luh Hong membangunkan Kinfei Yang. Kinfei Yang mandi sedikit, berganti pakaian bersih, mengamati ruangan, dan bertanya, di mana serigala bermata putih. Luh Hong terkejut, dan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, bukankah dia memberitahumu. Saat ini, mereka berdua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wolf King pasti menyelinap keluar saat mereka tidur tadi malam. Kinfei Yang berkata, cepat tanyakan pada pelayan. Baiklah. Luh Hong buru-buru keluar kamar dan segera kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pelayan, saya tidak melihatnya jatuh. Kinfei Yang mengangkat alisnya, berjalan ke jendela, dan segera menemukan sehelai rambut putih di celah jendela. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah rambut Wolf King. Bajingan ini benar-benar kabur. Kinfei Yang sangat marah. Lebih-lebih lagi. Saat itu, Wolf King pasti sedang mabuk berat. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak akan ada rambut putih yang tersisa di sini. Luh Hong bertanya dengan cemas, apa yang kita lakukan sekarang? Wolf King tidak memiliki kristal gambar apapun padanya. Kota ini sangat besar, dan sepanjang malam telah berlalu. Siapa yang tahu ke mana perginya? Yang terpenting, jika diminum dalam keadaan mabuk, bisa menimbulkan masalah besar. Itu sama sekali tidak membuat orang khawatir. Lupakan saja, lebih baik mati di luar, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Kinfei Yang dengan cepat turun dengan perut penuh amarah. Setelah Luh Hong membayar tagihannya, mereka berdua meninggalkan Drunken Dream Inn dan tiba di pintu masuk pavilion harta karun. Pavilion harta karun berharga di sini jauh lebih mengesankan daripada yang ada di kota Ayan. Bahkan dua penjaga di pintu adalah Raja Perang Bintang 9. 298. Kinfei Yang dan Luh Hong hendak memasuki pavilion harta karun. Namun, ketika sebuah percakapan memasuki telinga mereka, mereka langsung menghentikan langkahnya. Anda telah mendengar. Tadi malam, ada serigala melolong di kota timur. Berita itu menyebar pagi-pagi sekali. Saya mendengar seseorang melihat serigala putih yang panjangnya empat atau lima kaki. Sepertinya dia sedang mabuk dan gila. Serigala juga minum. Aneh sekali. Saya juga mendengar bahwa binatang itu pergi mengintip seorang wanita yang sedang mandi dan dikejar oleh wanita itu sampai beberapa jalan. Sial, karya yang luar biasa. Siapa wanita itu? Menurutku dia adalah wanita muda dari keluarga Luh. Luar biasa, dia berani pergi ke keluarga Luh dan menimbulkan masalah. Beberapa pria parubaya melewati jalan di depan paviliun harta karun berharga dan berdiskusi dengan penuh minat. Serigala bajingan itu. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan persendiannya retak. Tahukah kamu bahwa leluhur tua klan Lu adalah penguasa kota-kota timur? Yang terpenting, dia telah ditemukan. Bukankah ini menimbulkan masalah baginya? Luhong berbisik, pergi ke keluarga Lu untuk menimbulkan masalah bukanlah permainan anak-anak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kinfei yang berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Temukan dia. Minggir, minggir. Jangan menghalangi jalan tuan mudaku. Tapi saat ini, serangkaian teriakan arogan terdengar. Kinfei yang melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Kedua pria berbaju hitam yang memimpin kelompok itu tampak galak dan menjijikan. Di belakang mereka, dua pria parubaya berpakaian pelayan sedang membawa kursi berlengan. Seorang pria muda berbaju ungu sedang setengah berbaring di kursi berlengan. Itu adalah Lufeng. Dan di belakang kursi berlengan, ada lebih dari sepuluh pria berbaju hitam. Sekelompok orang berjalan dengan angkuh di jalanan. Para pejalan kaki di depan mereka mundur ke samping dengan panik. Tuan Mudalu, mengapa kamu membuat keributan besar? Seseorang bergumam dengan bingung. Seseorang segera berbisik. Saya mendengar bahwa seorang wanita menendang bolanya di pavilion mimpi mabuk tadi malam. Dia pasti pergi ke wanita itu untuk menyelesaikan masalah. Layani dia dengan benar. Dia biasanya senang mempermainkan wanita. Sekarang kejantanannya telah dihancurkan oleh seorang wanita. Ini adalah balasannya. Pelankan suaramu. Jika dia mendengar kita, kita akan mendapat masalah besar. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Kamu datang begitu cepat. Qin Fei yang tersenyum dingin dan membawa Lu Hong ke pavilion harta karun. Bukankah kita akan menemukan Wolf King? Lu Hong bertanya. Aku tidak akan pergi. Keluarga lu tidak tertular, jadi pasti dia berkeliaran di suatu tempat. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Penyebutan Wolf King membuatnya pusing. Apa kamu yakin? Lu Hong terkejut. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Jika serigala bermata putih ditangkap oleh keluarga lu, Lu Feng pasti akan membawanya ke sini. Bagaimana kalau dia terbunuh? Lu Hong khawatir. Itu bahkan lebih mustahil. Lu Feng sangat membenci kita. Bagaimana dia bisa membunuhnya dengan mudah? Berbicara tentang ini. Qin Fei yang mendengus dan berkata, Jika dia mati, maka dia pantas mendapatkannya. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Qin Fei yang adalah tipikal orang yang berlidah tajam namun berhati lembut. Faktanya, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Wolf King daripada orang lain. Seorang anggota staff menyapa Qin Fei yang dan Lu Hong. Itu adalah seorang wanita muda, berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia memiliki wajah cantik dan sosok tinggi. Dia mengenakan gaun putih panjang. Di dadanya ada tulisan treasure pavilion yang disulam. Qin Diei menyapa tuan muda dan nona. Dia dengan lembut dan sopan membungku kepada Qin Fei yang dan Lu Hong dan bertanya sambil tersenyum, Apa yang bisa saya bantu? Qin Diei Qin Fei yang tercengang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lu Hong melirik Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Nona Diei, kami ingin membeli tungku. Harganya bisa dinegosiasikan, tapi kualitasnya harus bagus. Mata cerah Qin Diei bersinar karena terkejut. Dia membungkuk dan berkata, Saya tidak tahu Nona adalah seorang alkemis. Maaf atas sikap tidak hormatnya. Saya. Lu Hong ingin menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang alkemis. Tapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia memang seorang alkemis. Namun, sejak dia mengikuti Qin Fei yang, Dia tidak pernah memurnikan pil lagi, Menyebabkan dia hampir lupa bahwa dia masih memiliki identitas seorang ahli pil. Tolong ikuti aku ke lantai dua. Qin Diei melirik Qin Fei yang. Dia menemukan bahwa Qin Fei yang terus menatapnya dan sedikit tidak senang. Laki-laki memang sama. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari seorang wanita. Namun pelanggan berada di atas segalanya. Dia tidak menunjukkan ketidaksenangannya. Keduanya mengikuti di belakang Qin Diei ke lantai dua. Lu Hong memandang Qin Fei yang dengan curiga dan berbisik. Mengapa kamu menatapnya seperti itu? Apakah kamu menyukainya? Eh. Qin Fei yang terkejut dan tersenyum pahit. Imajinasimu hampir setara dengan imajinasi Fatso. Mau tak mau aku mengamatinya lebih lama karena nama belakangnya adalah Qin. Lu Hong menyadari. Qin Fei yang bukanlah seorang playboy. Lantai pertama sangat besar, panjangnya ratusan kaki. Ada berbagai macam orang. Tapi lantai dua lebih kecil. Mereka yang berada di lantai dua semuanya mengenakan pakaian mewah. Sekilas orang bisa tahu bahwa mereka kaya atau bangsawan. Qin Diei memimpin mereka berdua ke konter. Ada lusinan tungku pil di konter. Qin Diei berjalan di belakang konter dan memperkenalkan, pil ini tersedia dalam berbagai ukuran dan warna. Semuanya adalah tungku pil kelas satu. Yang mana yang kamu suka? Tungku pil kelas satu. Qin Fei yang mengerutkan kening. Lu Hong tahu bahwa Qin Fei yang tidak puas dan bertanya, Nona Diei, apakah Anda memiliki tungku pil bermutu tinggi? Qin Diei bingung. Tungku pil kelas satu dapat memurnikan semua pil kelas satu. Bukankah itu cukup? Tidak cukup. Lu Hong menggelengkan kepalanya. Qin Diei memandang Lu Hong dengan kaget. Mungkinkah orang ini sudah menyempurnakan pil kelas dua? Tapi dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Tungku pil dan pil juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kelas satu hingga kelas sembilan. Pil penambah tulang, pil penyembuhan, pil penguat tubuh, pil pengumpul ki, dan pil gelasir api merah semuanya merupakan pil kelas satu. Tentu saja, kelas yang sama juga dibagi ke dalam kelas yang berbeda. Misalnya, pil penyembuhan dan pil pengisian tulang adalah pil dengan kualitas paling rendah di antara pil kelas satu. Pil Red Fire Glice tidak diragukan lagi merupakan pil kelas atas di antara pil kelas satu. Ada pun pil potensial. Secara logika, itu juga harus menjadi pil kelas satu. Namun dalam hal kekuatan pil potensial, bahkan pil kelas sembilan pun tidak dapat menandinginya. Jadi, sangat sulit untuk menentukan tingkat pil potensial. Dan pil pertempuran ki, pil generasi, pil pemanjangan, pil transformasi, pil pemecah kemacetan, dan sebagainya adalah pil kelas dua. Jika tungku pil kelas satu digunakan untuk memurnikan pil kelas dua, kualitasnya tidak hanya akan terpengaruh, tetapi tingkat keberhasilannya juga akan diturunkan. Bahkan mungkin akan meledak. Misalnya, tungku kinfe yang meledak saat dia menyempurnakan pil perpanjangan. Faktanya, itu hanyalah salah satu alasan dia kehilangan kendali karena gugup. Alasan lainnya adalah kualitas tungku pil tidak cukup tinggi. Jika itu adalah tungku pil kelas dua atau tungku pil kelas lebih tinggi, bahkan jika dia kehilangan kendali, tungku tersebut mungkin tidak akan meledak. Batuk Melihat kin diei menatap luhong untuk waktu yang lama dan tidak dapat sadar kembali, kinfe yang tidak bisa menahan batuk. Pada saat itu, kin diei bereaksi dan meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, maafkan saya. Tidak apa-apa. Luhong tersenyum tipis. Sejujurnya, kami biasanya melelang tungku pil kelas dua ke atas. Sepertinya hanya satu tungku pil yang akan dilelang hari ini. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah lelang dan melihatnya? Dan juga akan ada pil gelasir api merah bermutu tinggi. Anda mungkin membutuhkannya. Kin diei tersenyum. Pil gelasir api merah tingkat tertinggi. Kin fe yang dan luhong saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Ada alkemis kelas tertinggi di kota ini. Kin diei tersenyum dan berkata, Jika kalian berdua membutuhkannya, saya bisa membawamu ke rumah lelang sekarang. Oke. Kin fe yang mengangguk. Kin diei berjalan keluar dari balik konter dan membawa keduanya ke sebuah pintu. Di kedua sisi pintu, ada dua penjaga battle monark bintang sembilan. Luhong terkekeh dan berkata, Sepertinya kamu tidak populer di kota. Belum tentu. Lagi pula, alkemis kelas tertinggi memiliki tingkatan yang berbeda. Kin fe yang tersenyum tipis. Sepertinya dia tidak mengambil hati. Namun, ada antisipasi di matanya. Kin diei berjalan ke pintu dan membisikkan beberapa kata kepada kedua penjaga itu. Kedua penjaga itu melirik Kin fe yang dan Kin diei, lalu membuka pintu. Koridor gelap segera muncul. Kalian berdua, tolong ikuti aku. Kin diei memanggil dan masuk lebih dulu. Di ujung koridor ada ruang resepsi. Kin diei berjalan melewati ruang resepsi sebentar dan kemudian membuka pintu ke ruang VIP. Dia tersenyum dan berkata, Silahkan masuk. Ruangan itu tidak besar, lebarnya sekitar 4 atau 5 meter. Dekorasinya juga sangat sederhana. Hanya ada dua kursi dan meja teh. Ada jendela transparan dari lantai ke langit-langit di depan mereka, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas rumah lelang di luar. Namun, rumah lelang besar itu sedang sepi saat ini. Hanya ada 50 atau 60 orang yang duduk di kursi di sekitar panggung lelang. Luhong bertanya, Berapa lama pelelangan dimulai? Kin diei tersenyum dan berkata, Matahari baru saja terbit. Pelelangan mungkin akan dimulai satu jam lagi. Kalian berdua bisa minum teh untuk menghabiskan waktu. Luhong menganggup dan berkata, Kalau begitu kamu pergi dulu. Oke, aku akan berada di ruang resepsi di luar. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Kin diei tersenyum dan keluar dari ruang VIP, menutup pintu saat keluar. Dalam waktu kurang dari 100 napas. Ada keributan di luar pintu. Tuan Mudalu, ini adalah pavilion harta karun. Sebaiknya Anda tenang. Itu suara kin diei. Pergilah. Itu adalah teriakan Lu Feng. Bang. Langsung. Pintu ruang VIP dibuka. Lu Feng memasuki ruang VIP di bawah pengawalan empat ria besar berbaju hitam. Kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu jika kamu bersembunyi di pavilion harta karun. Biarku beritahu, selama kamu berada di kota, dimanapun kamu bersembunyi, mudah bagiku untuk menemukanmu. Lu Feng mencibir. Kin diei juga memasuki ruang VIP. Dia berjalan ke arah kin fei yang dan kin diei dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan muda, nyonya muda, saya minta maaf. Saya akan meminta mereka segera pergi. Tidak apa-apa. Lu Hong melambaikan tangannya dan menoleh untuk melihat Lu Feng. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apa menurutmu playboy sepertimu perlu bersembunyi. Jadi bagaimana kalau aku playboy? Nenek moyang saya adalah gubernur kota timur. Ayah saya adalah kepala keluarga Lu. Saya berhak menjadi playboy. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian hanyalah dua pecundang kecil. Sekalipun Anda ingin menjadi playboy, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menjadi playboy. Lu Feng memandang keduanya dengan jijik. Pecundang kecil. Lu Hong sedikit terkejut. Dia melirikin Fei Yang yang tenang. Dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Seorang murid belaka dari sebuah keluarga dan putra seorang kaisar. Siapa pecundang sebenarnya? 299. Melihat senyuman lucu di sudut mulut Lu Hong, hati Lu Feng terbakar amarah. Dan dia berkata dengan tegas, pelacur busuk. Ada apa dengan ekspresi itu? Ekspresi Lu Hong berubah dingin saat dia berkata, bersihkan mulutmu untukku. Dasar perempuan Jalang Bao yang telah ditunggangi oleh ribuan pria. Jalang tak tahu malu. Memangnya kenapa jika tuan muda ini menegurmu? Lu Feng mencibir. Tamparan. Lu Hong menamparkan wajah Lu Feng dengan kecepatan kilat. Dia dikirim terbang. Sambil meratap, dia menabrak dinding di belakangnya dan memuntahkan darah. Sekelompok pria berjubah hitam tercengang. Tiba-tiba, mata mereka menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan saat mereka bergegas menuju Lu Hong. Berhenti. Ini bukan keluarga Lu Mu. Kamu tidak bisa melakukan sesukamu. Jangan salahkan aku karena mengusirmu jika kamu berani membuat masalah di sini lagi. Kata Qin Diei dengan marah. Sekelompok pria berbaju hitam berhenti dan kembali menatap Lu Feng. Lu Feng bangkit dari tanah dan menyentuh wajahnya yang terbakar. Dia memelototikin Fei Yang dan Qin Diei. Matanya menyemburkan api. Mari kita lihat. Dia dengan dingin melontarkan kata-kata ini, lalu dengan marah pergi bersama sekelompok pria berjubah hitam. Fiuh. Qin Diei menghela nafas lega dan menoleh ke Lu Hong. Jadi kaulah yang memukuli Lu Feng tadi malam. Lu Hong tersenyum. Orang yang tidak berguna seperti dia akan merasa tidak nyaman jika aku tidak menghajarnya. Qin Diei mengerucutkan bibirnya. Kamu orang yang sentimental. Tapi kamu harus hati-hati. Lu Feng berpikiran sempit dan pasti akan membalas dendam. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu. Lu Hong menangkupkan tangannya. Terima kasih atas pengingatmu. Setelah Qin Diei pergi, Lu Hong berjalan ke arah Qin Fei Yang dan berbisik. Kamu tidak akan menyalahkanku karena memukulnya tanpa izin, kan? Mengapa aku harus menyalahkanmu? Jika itu aku, aku akan memukulnya lebih keras. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Lu Hong tersenyum, penampilan cantiknya agak mempesona. Di luar, orang terus memasuki rumah lelang. Satu jam kemudian, aula lelang sudah dipenuhi orang. Itu berisik dan riuh. Berbagai ruang VIP juga ditempati oleh murid-murid dari berbagai keluarga kaya. Ledakan. Lonceng yang keras meledak di aula lelang. Adegan itu segera menjadi sunyi. Seorang lelaki tua sehat berbaju putih berjalan ke panggung pelelangan di bawah pengawalan sepuluh penjaga. Kemudian, sepuluh penjaga berdiri di tepi platform tinggi dan mengamati area di depan mereka dengan mata tajam. Orang tua berpakaian putih mengamati kerumunan dan berkata sambil tersenyum, Saya Yin Yuan Ming. Terima kasih telah datang ke pavilion Zen Bao. Saya harap semua orang dapat berpartisipasi dalam pelelangan hari ini dengan damai. Steward Yin, tidakkah kamu merasa lelah mengucapkan kata-kata sopan seperti itu setiap hari? Mari kita mulai. Benar, siapa yang begitu buta hingga menimbulkan masalah di pavilion harta karun? Seseorang di bawah mendesak. Tentu melelahkan untuk mengatakannya setiap hari, tapi itu perlu. Ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi sebagian orang yang gelisah. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu dan memulai dengan baik. Item lelang pertama hari ini adalah Red Fire Glice Elixir kelas tertinggi yang telah dirindukan semua orang. Yin Yuan Ming melambaikan tangannya dan sebuah kotak giyok muncul dari udara tipis. Setelah membukanya, ramuan bulat berwarna merah menyala segera muncul di depan mata semua orang. Harga awal 4 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100 ribu. Tidak ada batas atas. Mulai. Yin Yuan Ming tidak memperkenalkan Red Fire Glice Elixir secara detail. Dia hanya menjelaskan aturannya dan pelelangan pun dimulai. 4,1 juta. 4,2 juta. 4,3 juta. Aula lelang tiba-tiba terdengar tawaran. Qin Fei Yang dan Lu Hong saling memandang. Harga awalnya 4 juta. Kita harus tahu bahwa di kota Yan, Red Fire Glice Elixir kelas tertinggi hanya 4 juta. Kota ini memang dunia orang kaya. Kami sekarang memiliki 23 ramuan Red Fire Glice Elixir kelas tertinggi dan 66 set herba Red Fire Glice Elixir. Totalnya, ada 89 ramuan. Jika kita melelangnya, kita pasti akan mendapatkan ratusan juta koin emas. Kata Lu Hong. Red Fire Glice Elixir tidak ada artinya bagi kita. Kita bisa melelangnya. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Hong berdiri dan berkata, saya akan mengaturnya sekarang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, mari kita lihat harga akhirnya dulu. Anda juga bisa menaikkan harga untuk menguji kemampuannya. Uji airnya. Lu Hong tertegun sejenak sebelum berkata, 6 juta. 6,5 juta. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara suram lainnya terdengar dari ruang VIP di sebelahnya. Dan itu adalah tawaran 500 ribu. Jadi begitu. Lu Hong menunjukkan ekspresi pengertian. Pemilik suara itu adalah Lu Feng. Dia mengira Lu Feng telah meninggalkan pavilion harta karun, tetapi dia tidak menyangka Lu Feng ada di sebelahnya. Ternyata inilah tujuannya untuk menguji air tersebut. Tampaknya Qin Fei Yang sudah menduga Lu Feng akan terlibat dengan mereka hari ini. Mendesah. Lu Hong menghela nafas dalam hati. Setelah dua tahun, dia berpikir bahwa dia sudah sangat pintar, tetapi dibandingkan dengan Qin Fei Yang, dia tahu bahwa dia masih jauh tertinggal. Namun, Lu Feng terlalu tidak sabar. Lu Hong bertanya, apakah kamu ingin bermain dengannya? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru. Sangat mudah untuk bermain dengan Lu Feng, tetapi dengan cara ini, harganya akan melambung, dan mereka tidak akan mengetahui nilai sebenarnya dari ramuan gelasir api merah kualitas tertinggi di ibu kota. Tentu saja, mereka juga bisa bertanya pada Qin Die. Tapi Qin Fei Yang hanya mempercayai apa yang dia dengar dan lihat dengan matanya sendiri. Mengapa mereka berhenti setelah hanya satu tawaran? Di ruang VIP sebelah, Lu Feng bingung. Tuan muda, mereka pasti takut padamu. Benar, lihat betapa miskinnya mereka. Aku tahu mereka bukan dari keluarga kaya. Beraninya mereka bertengkar denganmu. Sekelompok pria berbaju hitam tersenyum patuh. Lu Feng menganggup dan berkata, ya, mereka pasti terlalu takut untuk menawar. Aku akan istirahat sebentar. Awasi mereka. Begitu mereka menawar, segera naikkan harganya. Saya tidak ingin mereka mendapatkan apapun hari ini. Lu Feng memerintahkan dan menutup matanya untuk pulih. Sekelompok pria berbaju hitam saling memandang, mata mereka penuh ejekan. Keduanya benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Beraninya mereka melawan Tuan Muda. Hari ini ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi. Beberapa ratus napas kemudian. Red Fire Glice Elixir kualitas tertinggi dijual seharga 11 juta. Hampir tiga kali lipat harga Kabupaten Yan. Lu Hong berkata dengan tidak percaya. Qin Fei Yang berkata, cari Kin Dieyi dan beli obat mujarab bermutu tinggi. Jenis apapun bisa digunakan. Oke. Lu Hong bangkit dan segera keluar dari ruang VIP. Segera. Dia kembali dengan kotak giok di tangannya. Qin Fei Yang mengambil kotak giok dan membukanya. Ramuan penyembuhan muncul di depan matanya. Ada lingkaran pola ramuan di atasnya. Dan itu sangat menarik perhatian. Itu hampir tidak ada bedanya dengan ramuan penyembuhan tingkat tertinggi yang dia sempurnakan. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah anda bertanya siapa yang menyempurnakan ini? Lu Hong berkata, ya. Menurut Qin Dieyi, itu dibuat oleh Lu Xingchen. Lu Xingchen. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Lu Hong berkata, apakah kamu lupa bahwa Ren Wu Shuang menghubungi Lu Xingchen di kota Yan? Jadi itu dia. Qin Fei Yang ingat. Ren Wu Shuang juga telah memperingatkannya bahwa Lu Xingchen bukanlah orang baik dan jangan terlalu dekat dengannya. Tapi orang ini adalah pembuat ramuan obat mujarab tingkat tertinggi, yang benar-benar tidak terduga. Lu Hong berkata lagi, dikatakan bahwa dia juga adalah murid tempat suci. Kekuatannya saat ini bahkan lebih kuat dari Ren Wu Shuang. Tempat suci. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri. Apa yang salah? Lu Hong terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Qin Fei Yang bertanya, kemarin, Tuan Rumah berkata bahwa saya harus melapor ke tempat suci hari ini. Lu Hong mengangguk. Ya ampun, aku hampir melupakannya. Qin Fei Yang mengusap dahinya dan kembali ke tempat duduknya, berkata, biarkan Qin Diei segera masuk. Tempat suci berada di pusat kota. Dengan kecepatannya saat ini, hari sudah gelap saat dia tiba. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Oke. Lu Hong berjalan ke pintu dan membukanya, berkata, Nona Diei, silakan masuk. Qin Diei bergegas masuk dan bertanya, bolehkah saya tahu apa yang diinginkan Nona muda? Lu Hong berkata, kita masih harus melapor ke tempat suci. Bisakah kamu membuat pengecualian dan menjual kepadaku Tungku Ramuan bermutu tinggi? Nona muda adalah murid tempat suci. Qin Diei terkejut. Lu Hong tertawa, belum. Qin Diei mengangguk menyadari, dan berkata, tetapi dengan kekuatan Nona muda, memasuki tempat suci adalah hal yang pasti. Adapun Tungku Ramuan. Nona muda, mohon tunggu sebentar, saya akan bertanya pada manajer Yin. Dengan itu, Qin Diei berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia memasuki rumah lelang dan berjalan ke panggung lelang, membisikkan beberapa kata ke telinga Yin Yuanming. Yin Yuanming melirik ke ruang VIP Qin Fei Yang, berpikir sejenak, lalu mengangguk ke arah Qin Diei. Qin Diei segera berbalik dan menuruni panggung lelang. Sekitar 100 napas kemudian. Dia datang ke ruang VIP dan tertawa, manajer Yin telah setuju untuk menjualnya kepada Anda secara pribadi, tetapi sesuai dengan harga lelang. Harganya bisa dinegosiasikan. Lu Hong tertawa. Qin Diei melambaikan tangannya, dan dengan dentang, Tungku Ramuan muncul di tanah. Qin Fei Yang berdiri dan melihatnya dengan cermat. Tungku Ramuan itu seperti kuali besi, dengan dua telinga di kedua sisi dan tiga kaki di bawah. Itu terbuat dari perunggu berkualitas tinggi, dengan ukiran gunung dan sungai di atasnya. Qin Diei berkata, ini adalah Tungku Ramuan perunggu, kelas dua. Harga lelang di atas 20 juta, bagaimana kalau saya beri Anda 20 juta? Begitu mahal. Lu Hong terkejut. Tungku obat mujarab kelas dua harganya 20 juta. Qin Diei tertawa, nona muda, jangan khawatir, pavilion harta karun berharga kami memiliki harga yang jelas, kami tidak akan mengambil keuntungan dari Anda hanya karena Anda akan melapor ke tempat suci. Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk melunasi tagihannya. Lu Hong berkata tanpa daya. Qin Fei Yang berkata, kami juga akan membeli kristal gambar dan beberapa pintu teleportasi. N. Lu Hong menganggup dan mengikuti Qin Diei ke ruang resepsi. Qin Fei Yang juga membawa Tungku Ramuan perunggu ke dalam kastil kuno untuk menyempurnakan potensi ramuan tersebut. Fatso memilah bahan ramuan potensial untuknya, totalnya ada 12 set. Qin Fei Yang pertama kali membiasakan dirinya dengan Tungku Ramuan baru. Kemudian, dalam waktu kurang dari 200 napas, semua ramuan dimurnikan. Qin Fei Yang menggunakan dua kotak giok untuk menyimpan enam ramuan. Salah satu kotak giok diletakkan di atas altar, sedangkan kotak giok lainnya dikeluarkan olehnya. Setelah menunggu beberapa saat, Lu Hong akhirnya kembali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Biaya hidup di sini sangat tinggi. Harga kristal gambar itu dua kali lipat dari harga kota Yan, masing-masing 10 juta. Pintu teleportasi bahkan lebih dibesar-besarkan, masing-masing 100 juta. 100 juta. 300. Selama berada di ibu kota, dia belum pernah bepergian jauh. Ditambah lagi, ada portal tetap. Jadi, dia tidak tahu banyak tentang harga portal itu. Ketika dia mendengar sosok astronomi itu, rahangnya hampir terjatuh. 100 juta untuk satu. Itu sangat mahal. Kinfei yang bertanya, berapa banyak yang kamu beli? Dengan koin emas yang kita miliki sekarang, kita hanya bisa membeli 200 atau lebih. Berapa banyak lagi yang bisa saya beli? Lu Hong tersenyum pahit. Dia hanya membeli 5 di Yan Cheng. Benda ini benar-benar bukan sesuatu yang mampu dikonsumsi oleh orang biasa. Yang paling penting adalah portal itu hanya sekali pakai. Setelah dibuka, itu setara dengan hilangnya 100 juta koin emas. Kinfei yang berkata, 5 sudah cukup. Segera pergi ke laut keputus asaan dan berikan kotak giyok ini kepada tiga kuda laut. Minta mereka untuk memberikannya kepada sang putri. Lu Hong mengambil kotak giyok itu dengan curiga. Dia membukanya dan menemukan ada enam ramuan potensial. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, pergi dan cepat kembali. Oke. Lu Hong mengangguk. Dia mengeluarkan portal dan membukanya dengan cepat. 100 juta koin emas hilang. Dia menghela nafas dalam-dalam dan masuk. Kinfei yang juga merasakan tekanannya. Selanjutnya, blis elixir tingkat tertinggi. Harga awalnya 500 ribu. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 ribu. Suara Yin Yuan Ming terdengar. Ramuan kebahagiaan. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia mengerutkan bibir dan berkata tanpa ragu, 1 juta. Apa? Dia menaikkan harga sebanyak 500 ribu sekaligus. Apakah orang ini gila? Dilihat dari suaranya, dia masih cukup muda. Bagaimana dia bisa mengalami kekurangan ginjal? Terjadi keributan di ruang lelang. Defisiensi ginjal. Wajah Kinfei yang berkedut. Meskipun usianya sudah 17 tahun, dia belum pernah menyentuh seorang wanita. Bagaimana dia bisa mengalami kekurangan ginjal? Orang-orang ini sangat imajinatif. Tuan muda, dia menawar. Di ruang VIP sebelah, sekelompok pria berbaju hitam bergidik dan buru-buru membangunkan Lu Feng. Lu Feng mengusap matanya dan bertanya, apa yang sedang dilelang sekarang? Ramuan kebahagiaan. Salah satu pria itu berkata, Pil kebahagiaan. Lu Feng tertegun, lalu tertawa keras dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka kalau dia sebenarnya adalah udang berkaki lunak. Jendela dari lantai ke langit-langit tidak kedap suara. Ketika semua orang mendengar itu, mereka langsung tertawa. Kinfei yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum tipis, bahkan jika saya adalah udang berkaki lunak, saya masih lebih baik daripada beberapa orang yang bahkan tidak memiliki udang, bukan? Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka tertawa. Lu Feng menunduk dan melihat selangkangannya. Wajahnya dipenuhi permusuhan saat dia berteriak, Tuan muda ini menawar dua juta. Kinfei yang terkekeh dan berkata, kamu bahkan tidak memilikinya. Untuk apa kamu membutuhkan pil ekstasi? Lima juta. Lu Feng mengertakkan gigi dan meraung, Tuan muda ini bersedia, sepuluh juta. Sua. Saat ini, Lu Hong muncul entah dari mana dan berkata, selesai. Ketiga kuda laut juga telah kembali. Kinfei yang menganggup dan melihat ke rumah lelang. Dia menghela nafas dan berkata, aduh, daripada berkelahi dengan saya, kenapa kamu tidak cepat mencari cara untuk menyelamatkan burung kecilmu? Lima puluh juta. Bajingan, Tuan muda ini tidak punya apa-apa selain uang. Hari ini, aku akan menghancurkanmu dengan uang. Seratus juta. Lu Feng meraung histeris. Yah, keluargamu terlalu kaya. Aku tidak mampu membelinya. Saya mengaku kalah. Aku tidak akan menemanimu. Sampai jumpa lagi. Kinfei yang berkata dengan menyesal. Kemudian dia bangkit dan keluar dari ruang VIP bersama Lu Hong. Lu Hong berkata dengan curiga, apa yang kamu dan Lu Feng perjuangkan? Seratus juta. Ramuan kebahagiaan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Lu Hong tertegun, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Ada keheningan di rumah lelang. Tidak ada yang menyangka bahwa blis eliksir tingkat tertinggi akan dijual seharga seratus juta koin emas. Yin Yuanming, yang berada di panggung lelang, juga tercengang. Setelah dia sadar kembali, dia berbalik untuk melihat ruang VIP yang kosong. Ada cahaya aneh di mata lamanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa semua orang telah meremehkan pemuda itu. Meskipun proses penawaran untuk blis eliksir sangat singkat, setiap kata yang diucapkan pria ini mengenai titik lemah Lu Feng. Dan dia membuat Lu Feng kehilangan akal sehatnya selangkah demi selangkah. Dengan kata lain, ini adalah jebakan. Lu Feng seperti orang bodoh. Dia dipimpin oleh pria ini dan jatuh ke dalam perangkap selangkah demi selangkah. Dan dia terjatuh semakin dalam. Kemampuan untuk merencanakan dan mengendalikan seluruh situasi seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apa latar belakang pria ini? Kapan pemuda licik itu muncul di kota? Yin Yuanming melihat ke ruang VIP Lu Feng lagi. Dia melihat Lu Feng tertawa puas di dalam. Dia telah ditipu. Bukan saja dia tidak menyadarinya, tapi dia juga merasa berpuas diri. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Yin Yuanming menggelengkan kepalanya dan bertanya, Tuan muda Lu Feng telah menawar 100 juta koin emas. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Hanya orang bodoh yang mau menaikkan harga. Yin Yuanming berkata sambil tersenyum, selamat kepada Tuan muda Lu Feng karena telah mendapatkan ramuan kebahagiaan tingkat tertinggi. Memukul. Pada saat itu, suara tepuk tangan yang keras terdengar di rumah lelang. Di permukaan, mereka tampak mendukung Lu Feng, namun nyatanya, ada rasa sarkasme. Sekelompok pria berbaju hitam melirik ekspresi orang-orang di bawah dan mata mereka perlahan menjadi gelap. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Lu Feng dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, sepertinya kita telah ditipu. Ditipu. Lu Feng senang. Mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berdiri dan wajahnya menjadi sangat ganas. Bajingan, aku akan melawanmu sampai mati. Ayo pergi dan balas dendam pada mereka. Dengan raungan nyaring, dia menyerbu keluar dari ruang VIP bersama sekelompok antek. Langsung. Dia melihat Kin Feiyang dan Kin Diei hendak pergi melalui pintu. Lu Feng berteriak, berhenti di situ. Kin Diei berdiri di depan Lu Feng dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda Lu, tunggu sebentar. Anda hanya bisa pergi setelah tagihannya dilunasi. Apakah aku akan menarik kembali kata-kataku? Enyah. Lu Feng berteriak. Wajah Kin Diei menjadi dingin saat dia berteriak dengan dingin. Teman-teman, kamu tidak bisa menghentikan Tuan muda Lu. Jika kamu tidak membayar tagihannya, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Sepuluh penjaga Raja Perang Bintang Sembilan segera berlari mendekat dan mengepung Lu Feng dan kelompoknya. Bodoh. Kin Feiyang dan Lu Hong berbalik dan melihat, sudut mulut mereka membentuk senyuman mengejek. Kemudian, di bawah tatapan marah Lu Feng, mereka berjalan keluar pintu dan menuruni tangga menuju lantai pertama. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah melihat murid-murid yang hedonis, tapi saya belum pernah melihat orang yang begitu hedonistik. Kamu akan terbiasa ketika kamu melihat lebih banyak. Kin Feiyang tersenyum tipis. Lu Hong menganggup dan bertanya, sekarang, apakah kita akan langsung ke Istana Suci atau kita akan mencari Raja Serigala? Tentu saja kita akan menemukan Wolf King. Kita tidak bisa membiarkannya sendirian di kota timur. Kin Feiyang sangat marah lagi. Tidak bisakah anak Serigala ini membuat orang tidak terlalu khawatir. Pada saat yang sama, seekor Serigala dengan bangga berjalan keluar dari Drunken Dream Inn, lalu berjalan menuju pavilion harta karun berharga dengan langkah besar. Dia terus mengutup dalam hatinya. Kin Z kecil, Hong kecil, kalian berdua bajingan tidak menunggu ku. Kalian keterlaluan. Siapa lagi selain Wolf King? Tapi saat ini, tertutup debu dan terlihat sangat malu. Pada saat yang sama, ratusan meter di belakang Wolf King, ada persimpangan. Seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun berbaju putih sedang melihat sekeliling, bersama selusin pria berbaju hitam, seolah mencari sesuatu. Gadis berbaju putih berbalik dan melihat Wolf King di depannya. Dia berteriak dengan marah, mesum, berhenti di situ. Sial, bukankah aku sudah menyingkirkan mereka? Bagaimana mereka bisa menemukanku lagi? Wolf King buru-buru lari. Gadis berbaju putih pun mengejarnya bersama sekelompok pria berbaju hitam. Cepat, lihat, serigala bajingan itu yang mengintip ke arah nona lu yang sedang mandi. Ia berjalan seperti manusia. Haha, lucu sekali. Para pejalan kaki di jalan tak kuasa menahan tawa saat melihat penampilan lucu Wolf King. Berhentilah tertawa. Kakak Xiaoxin memanfaatkan kehadiranmu untuk mengintip istrimu yang sedang mandi. Ketika Wolf King melewati seorang pria paruh baya, dia menyeringai pada pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya itu langsung murung. Dia memarahi, serigala bajingan, cobalah jika kamu berani. Lupakan saja, aku sangat pemilih. Melihat wajahmu, menurutku istrimu tidak secantik itu. Raja serigala terkekeh. Pria paruh baya itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Segera. Wolf King bergegas ke gerbang pavilion harta karun. Tapi saat dia hendak bergegas masuk. Berhenti. Binatang buas dilarang di pavilion harta karun. Kedua penjaga yang menjaga pintu tiba-tiba berhenti di depannya. Mengapa? Wolf King menatap mereka. Yang di sebelah kiri berkata, ini peraturannya. Wolf King berkata, saya punya uang. Penjaga di sebelah kanan berkata, kamu tidak bisa masuk meskipun kamu punya uang. Tepat pada saat ini. Dua pria muda dengan pakaian mewah melewatinya, memandangnya dengan rasa ingin tahu, dan melangkah ke pavilion harta karun. Dan di bahu mereka, ada binatang kecil seukuran telapak tangan. Wolf King menunjuk kedua orang itu dan bertanya-tanya, mengapa mereka bisa membawa masuk binatang buas. Kedua pemuda berpakaian mewah itu sedikit tercengang. Mau tak mau mereka berhenti dan menoleh ke arah Wolf King dengan mata main-main. Keduanya setinggi tujuh kaki dan tampak bermartabat. Mereka berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Temperamen yang mereka pancarkan sungguh luar biasa. Karena kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu bahkan berani mengintip nona lu, siapa yang berani membiarkanmu masuk. Sebaiknya kau lari, nona lu sudah menyusul. Jika kamu tertangkap olehnya, dengan kepribadiannya, aku takut dia akan melemparkanmu ke dalam penggorengan. Keduanya tertawa terbahak-bahak dan memasuki pavilion harta karun tanpa menoleh ke belakang. Wolf King menoleh dan pupil matanya menyusut. 30 hingga 40 meter jauhnya, gadis berbaju putih itu berteriak, Serigala nakal, jika kamu masih berani lari, aku akan mengulitimu. Kurang ajar kau. Meskipun aku sangat tampan, kamu tidak perlu terlalu tidak tahu malu, kan? Lagi pula, aku benar-benar tidak tertarik padamu wanita manusia, bisakah kamu melepaskanku begitu saja? Raja Serigala hampir menangis. Ah! Wajah orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Termasuk kedua penjaga itu. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan Serigala nakal ini memasuki pavilion harta karun. Dia terlalu tidak tahu malu. Mesum, aku akan melawanmu sampai mati. Gadis berbaju putih mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya saat dia bergegas menuju Wolf King. Berhentilah mengejar, aku tidak akan menikahimu meskipun kamu menyusul. Tidak, aku juga tidak akan menikahimu. Aneh. Apakah semua gadis manusia di kota ini begitu berani? Aku tidak tahan, mundur. Jangan lupa... Saya tidak lupa untuk memasuki penda MINUNU di Siddurnana. itos e Terima kasih.